9 Star Hegemon Body Art Season 143 Bab 1421, Kristal Api Surgawi Ketika Huolong muncul, dunia menjadi lautan api. Semut Raja Surgawi Silverwing itu semua harus mundur. Energi api Huolong tumbuh semakin menakutkan setiap detiknya. Setelah menyerap begitu banyak kristal api surgawi, auranya sekarang beberapa kali lebih besar dari phoenix emas yang telah diserapnya saat itu. Sekarang setelah melepaskan kekuatan penuhnya, ekspresi Raja Semut dan Ratu Semut berubah. Kekuatan Heaven Incinerating Flame menakuti mereka. Jika Longchen memerintahkannya untuk menyerang, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Mereka merasakan teror yang tak tertahankan di hadapan api yang membakar surga. Tubuh mereka yang kuat tidak takut pada pedang, tetapi mereka takut pada api. Sayap mereka sangat rentan. Begitu mereka dibakar, mereka tidak akan pernah tumbuh kembali. Kalau begitu, mereka tidak akan pernah bisa terbang lagi. Manusia, apa yang kamu inginkan? Teriak Raja Semut dengan gelisah. Tentu saja, bahkan jika Longchen tidak menghadapi semut Raja Surgawi Silverwing, lawannya masih akan gelisah. Huolong benar-benar menakutkan. Itu bisa memusnahkan kawanan ini dalam sekejap. Meskipun Raja Semut dan Ratu Semut mungkin bisa bertahan, lalu kenapa? Jika gerombolan mereka dimusnahkan, bangsa mereka masih akan hancur. Jangan panik, saya mengatakan bahwa saya tidak ingin melawan Anda. Bagaimana kalau kita minum dulu? Longchen mengeluarkan kendi anggur dari cincin spasialnya, serta meja dan mangkuk. Raja Semut dan Ratu Semut saling pandang. Mereka perlahan berjalan ke Longchen, serta diam-diam memerintahkan semut lainnya untuk mundur. Jika pertempuran benar-benar dimulai, mereka tidak akan membantu sedikitpun. Mereka hanya akan menambah korban. Longchen menyingkirkan Huolong. Menuangkan tiga mangkuk anggur, dia tersenyum dan berkata, Apakah kalian berdua tidak takut anggur saya mungkin diracuni? Semut Raja Surgawi Silverwing tidak takut pada racun, dengus ratu semut. Bagus, kemudian izinkan saya mengungkapkan ketulusan saya terhadap bisnis kami. Apakah kita dapat mencapai kesepakatan hari ini atau tidak? Pertama-tama saya ingin menawarkan rasa hormat saya kepada Anda berdua dengan anggur ini. Longchen meminum anggurnya dalam satu tegukan. Raja Semut dan Ratu Semut ragu-ragu sejenak sebelum meminum anggur mereka juga. Mereka benar-benar tidak takut pada racun, dan mereka tidak merasakan bahaya sebelum meminumnya, jadi mereka juga meminumnya dalam sekali teguk. Anggur ini. Raja Semut dan Ratu Semut terkejut dan senang. Anggur ini memiliki alam dao surgawi khusus. Bahkan sebagai magical beast, mereka berhasil merasakan heavenly tao dengan lebih jelas. Tentu saja anggur ini adalah anggur yang baik, atau bagaimana saya dapat mengeluarkannya untuk mengungkapkan ketulusan saya. Longchen tersenyum dan menuangkan lebih banyak anggur. Kali ini, Raja Semut dan Ratu Semut tidak menunggu Longchen. Mereka meminum anggur dalam sekali teguk lagi. Manusia, apakah kamu berencana untuk melakukan perdagangan? Tanya Ratu Semut secara langsung, sambil menunjuk keken di anggur. Anggur ini hanyalah ekspresi ketulusan saya dan bukan bagian dari transaksi bisnis kami. Jika kamu suka, kamu bisa menerimanya, kata Longchen dengan murah hati. Anda tidak menggunakan anggur untuk berdagang dengan kami. Lalu apa yang kamu gunakan? Tanya Ratu Semut, tampak sedikit kecewa. Sebagai magical beast, mereka memiliki umur yang panjang. Ini adalah keuntungan yang diberkati oleh heavenly tao kepada mereka. Namun, pemahaman mereka tentang tao surgawi secara signifikan lebih rendah daripada umat manusia. Itulah mengapa magical beast berdarah murni yang telah mencapai peringkat kesebelas biasanya akan berubah menjadi bentuk manusia. Manusia adalah yang paling spiritual dari semua bentuk kehidupan, dan bentuk ini memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan tao surgawi. Raja Semut dan Ratu Semut adalah magical beast peringkat kesebelas, itulah sebabnya mereka biasanya tetap dalam bentuk manusia untuk berkultivasi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa meminum anggur dapat membuat mereka lebih dekat dengan tao surgawi. Itulah mengapa mereka kecanduan perasaan ini hanya dengan satu rasa. Penggunaan anggur terbatas. Anda meminumnya dan pemahaman Anda hanya meningkat sedikit. Apa yang saya tawarkan akan membuat keturunan masa depan Anda kebal terhadap api, kata Longchen. Apa, mustahil, baik Raja Semut dan Ratu Semut menjerit kaget. Ketakutan mereka terhadap api adalah bawaan dan tidak dapat diubah. Apakah itu mungkin atau tidak tergantung pada seberapa banyak esensi mitril yang Anda miliki, kata Longchen. Jelas, bisnis ini memungkinkan. Saat berbisnis, yang perlu Anda ketahui hanyalah apa yang paling dibutuhkan pihak lain. Apa yang dia tawarkan kepada mereka adalah cara untuk mengganti satu kelemahan fatal mereka. Itu cukup membuat mereka gila. Jika kamu benar-benar bisa melakukan ini, koloni semut Raja Surgawi Silverwing saya akan memberikan semua yang telah kami kumpulkan selama 1300 tahun, kata Raja Semut. Longchen memandangi Raja Semut dan merasa bahwa dia bukanlah seseorang yang akan mencoba memainkan trik murahan. Dia mengangguk, sungguh menyegarkan, petik 2. Awalnya, Longchen khawatir mereka akan berbohong dan mengatakan bahwa mereka hanya memiliki beberapa tetes esensi mitril di seluruh persediaan mereka. Itu akan membuatnya batuk darah. Praktik semacam ini umum dilakukan di antara umat manusia, dan itu sangat menjengkelkan. Tetapi Longchen merasa bahwa Raja Semut bukanlah orang seperti itu, jadi dia tidak repot-repot menanyakan jumlah pastinya. Kristal api muncul di depannya, yang setinggi dia. Raja Semut dan Ratu Semut sama-sama melompat kaget, takut dia berubah menjadi permusuhan. Mereka merasakan tekanan yang menakutkan dari kristal ini. Itu adalah teror naluriah dari jiwa mereka. Benda ini, memiliki energi surgawi di dalamnya, seru Ratu Semut. Longchen mengangguk ke dalam. Magical Beast tidak pandai menipu orang lain. Sepertinya dia terlalu berhati-hati. Dalam transaksi bisnis normal antara manusia, bahkan jika barang pihak lain adalah harta luar biasa yang Anda butuhkan, Anda harus bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa dan tidak peduli. Itu untuk mempermudah menawar harga turun. Agar Ratu Semut secara langsung menyatakan bahwa ia memiliki energi surgawi, jelas bahwa mereka tidak terbiasa dengan tipuan semacam ini. Kristal ini berasal dari formasi kuno di wilayah api naga langit. Itu karena Longchen telah mengeluarkan semua kristal sehingga formasi itu kehilangan pengaruhnya, dan monster Aldeville telah dilepaskan. Itulah yang menyebabkan semua kekacauan di Pilvali. Sekarang, yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan satu. Hanya satu yang sangat berharga, dan dia masih memiliki banyak yang tersisa. Menukarnya dengan apa yang dia butuhkan saat ini tidak sia-sia. Aku tidak perlu memperkenalkan benda ini, kan? Kristal api surgawi ini mengandung energi api tak terbatas yang memiliki atribut surgawi. Meskipun Anda tidak dapat secara langsung menyerap energi api, energi surgawi dapat diserap perlahan-lahan, dan dengan demikian, konstitusi Anda akan berubah. Aspek ketuhanan dari energinya memiliki energi apinya sendiri. Menyerapnya tidak akan membuat Anda mencapai titik di mana Anda dapat mengendalikan api, tetapi itu pasti akan menggantikan kelemahan Anda terhadap api. Saya harus menyebutkan bahwa kristal surgawi ini terkait erat dengan nyala api saya, dan nyala api saya adalah api pembakaran surga peringkat ketiga di peringkat api bumi. Dengan menyerap energinya, tidak hanya perlawanan Anda terhadap api akan meningkat, tetapi perubahan dalam konstitusi Anda juga akan diwarisi oleh keturunan Anda di masa depan, kata Longchen. Kamu benar, saya bersedia menyerahkan semua esensi mitril kami untuk itu. Terima kasih banyak, kata Ratu Semut dengan sungguh-sungguh. Semua amarahnya sebelumnya telah lenyap. Apa yang Longchen tawarkan kepada mereka berguna bagi mereka saat ini dan di masa depan? Ratu Semut mengirimkan perintah untuk mengumpulkan semua esensi mitril mereka. Longchen langsung memberikan kristal surgawi kepada mereka. Kamu bisa mencoba mengujinya dulu. Dengan hati-hati keluarkan seutas energi surgawi di dalam dan pastikan tidak ada yang salah dengannya. Petik 2 Tidak perlu, tadi aku diam-diam mencoba menyerap sedikit. Terima kasih, kata Ratu Semut terus terang. Longchen tertawa di dalam. Berbisnis dengan Magical Beast benar-benar mudah. Esensi mitril dengan cepat dikirim, dan Longchen terkejut mendapatkan 18 tong itu. Ini bukanlah biji mitril yang tidak dimurnikan. Ini adalah mitril kemurnian tertinggi. Esensi mitril ini disimpan sebagai ransum oleh Semut Raja Surgawi Silverwing. Sebenarnya, itu agak menjijikan. Setelah biji mitril dimakan oleh Semut Raja Surgawi Silverwing, itu akan dicerna, dan apa yang mereka buang adalah mitril halus. Mitril itu tidak terlalu murni, jadi Semut Raja Surgawi Silverwing akan terus melahap dan memurnikannya, hanya menyisakan bagian paling murni darinya yang merupakan esensi mitril. Esensi mitril ini disimpan untuk para jenius Silverwing Heavenly King Anz. Terus terang, seseorang makan biji-bijian yang tidak dimurnikan, sementara yang lain makan roti yang enak. Kedengarannya agak menjijikan, tetapi jika Anda melihat Semut Raja Surgawi Silverwing sebagai alat untuk memurnikan biji, itu lebih mudah untuk menerimanya. Di benua surga bela diri, setetes mitril biasa sudah cukup untuk membeli kota. Sangat jarang Anda tidak bisa membelinya bahkan jika Anda punya uang. Guoran terus-menerus meminta lebih banyak darinya, dan bahkan dengan kekuatan Sekte Huayun, dia hanya berhasil mendapatkan sedikit dalam beberapa bulan. Pada akhirnya, sedikit mitril yang dia peroleh dan disempurnakan menjadi esensi mitril hanya cukup untuk armornya sendiri. Tidak cukup untuk orang lain. Longchen menyuruh Guoran menggunakan semuanya pada dirinya sendiri terlebih dahulu, karena bagaimanapun, dialah yang bergantung pada baju besinya. Armor dan senjata orang lain hanya ada untuk membantu mereka. Tetapi jika Guoran tidak memiliki baju besi, dia akan dibantai di medan perang. Pada akhirnya, Guoran hanya menghasilkan 30 beberapa tetes esensi mitril untuk baju besinya sendiri. Namun, sekarang ada 18 tong, dan ini bukan tong biasa. Mereka memiliki lebar 30 meter dan tinggi 200 meter. Itulah mengapa Longchen melompat kaget. Ini terlalu banyak. Bagaimana kalau saya mengambil setengahnya? Longchen sekarang merasa malu. Dia merasa seperti sedang menipu mereka. Tidak, kamu bisa mengambil semuanya. Atau kita akan merasa malu, kata Raja Semut. Dia merasa seperti dialah yang mendapatkan keuntungan besar. Melihat itu, Longchen tidak memaksanya. Dia langsung mengambil semua 18 tong esensi mitril. Raja Semut memberitahunya bahwa mereka memiliki koloni besar semut Raja Surgawi Silverwing yang dapat memurnikan lebih banyak esensi mitril setiap hari. Longchen tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mengambil semuanya, Longchen menyerahkan selusin botol anggur istana Dewa Anggur juga, menyenangkan semut. Dengan selesainya bisnisnya, Longchen mengucapkan selamat tinggal yang menyedihkan kepada Raja Semut dan Ratu Semut. Kali ini, dia tidak menerobos ruang angkasa. Sebaliknya, dia pergi ke arah yang ditunjukkan Ratu Semut untuknya. Bab 1422, Formasi Ilusi Longchen mengetahui dari Ratu Semut bahwa mereka awalnya adalah Magical Beast dari Dark Forest. Mereka berada di bawah kekuasaan hutan gelap. Namun, binatang ajaib hutan gelap itu kejam, dan persaingan di antara mereka adalah pembantaian yang sengit. Mereka hanya secara tidak sengaja jatuh ke dunia ini karena mereka telah diburu. Akibatnya, mereka berkembang di dunia ini dan tidak pernah kembali ke hutan gelap. Mereka memberitahu Longchen bahwa di dalam hutan gelap, semua Magical Beast harus mendengarkan para pemimpin, atau mereka akan dibunuh. Tempat ini seperti surga di luar rumah asalnya. Setan pohon tidak dapat memasuki wilayah ini, dan binatang ajaib lainnya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Mereka telah berada di sini selama lebih dari 1300 tahun. Mereka adalah hegemoni lokal dan sangat akrab dengan dunia ini. Beberapa semut Raja Surgawi Silverwing selalu mengintai. Mereka juga pergi keluar untuk melihat situasi di dunia kecil lainnya dan jika ada lebih banyak sumber daya di sana. Longchen melihat peta rumput di tangannya. Itu sama bermanfaatnya dengan rumput. Bahkan dengan arahan ratu semut, dia kesulitan memahami apapun tentang itu. Ada satu lokasi tertentu yang ingin dia kunjungi. Rupanya, itu adalah tempat kekacauan, kemungkinan besar inti dari medan perang ini dan tempat yang pernah diperjuangkan oleh penguasa. Mengikuti peta, Longchen sampai pada kesimpulan yang menyedihkan, dia tersesat. Dia hanya bisa melihat sekeliling secara membabi buta. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan beberapa orang. Dia membunuh semua ahli rusak yang dia temui, dan untuk beberapa dari aliansi keluarga kuno, dia mengabaikan mereka. Tiba-tiba, gelombang tekanan datang dari depan. Aura kekerasan dan kejahatan muncul, bersamaan dengan amukan kebencian. Longchen buru-buru bergegas ke depan, hanya untuk melihat wilayah kekacauan. Kabut menyelimuti semua yang ada di dalam ruang ini. Petir, angin, dan hujan akan muncul secara acak, terkadang sendiri dan terkadang bersamaan. Kemudian cuaca liar tiba-tiba akan lenyap, digantikan oleh negeri ajaib dengan aliran sungai, pavilion anggun, dan musik abadi. Kemudian negeri ajaib itu dihancurkan oleh ratapan sedih. Pegunungan mayat dan sungai darah muncul, seperti neraka di bumi. Ada seseorang di sungai darah, berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Sepertinya dia berada di ambang kematian, hanya mencoba untuk memahami seutas harapan tetapi dia tidak bisa meraihnya. Adegan itu mengerikan. Ekspresi Longchen sangat serius. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan dari kabut. Apapun yang ada di dalamnya, tempat ini penuh dengan bahaya. Dia melihat sekeliling. Beberapa orang juga berdiri di depan kabut dan menatapnya dengan kaget. Longchen berdiri di sana lama sekali, memeriksanya. Namun, dia tidak dapat menemukan pola apapun pada adegan yang berubah. Ini adalah wilayah kekacauan. Tidak dapat melihatnya, Longchen menarik nafas dalam-dalam dan langsung masuk. Orang itu. Dia Longchen dari Sekte Suantian Dao. Beberapa orang yang memperhatikan kabut tetapi tidak berani maju semuanya diakui Longchen. Mereka adalah celestial peringkat delapan yang kuat, tetapi merasakan bahaya mematikan dari kabut, mereka tidak berani masuk. Huff! Heaven Caesar terkutuk itu. Dia seharusnya sudah lama mati. Dia lepas kendali terlalu mudah dengan mati di sini. Petik 2 Meskipun Longchen telah membuktikan bahwa dia bukanlah seorang penjaga surga, di bawah desakan rahasia dari beberapa kekuatan, semua orang tahu bahwa Longchen adalah seorang perampas surga yang mengamuk. Satu orang memberi tahu sepuluh, dan sepuluh memberi tahu seratus. Praktis, semua orang menganggap Longchen sebagai Heaven Caesar, tapi dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Tanpa mengungkap kekurangan apapun, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Meski mereka tidak punya bukti, fakta, bahwa dia adalah penjaga surga diam-diam diakui oleh semua, terutama orang-orang yang berasal dari faksi lawan. Mereka sama sekali tidak meragukannya. Longchen tiba-tiba menghilang. Tanda petir muncul di kakinya, dan dia muncul di samping ahli keluarga kuno yang telah mengejeknya. Ahli keluarga kuno terkejut dan buru-buru mengedarkan energi dao surgawinya untuk melawan. Tapi Longchen terlalu cepat, dan lehernya terjepit. Longchen memeluknya seperti memegang ayam. Dia menyeret peringkat delapan celestial itu ke arah kabut. Kamu sangat iri padaku, kalau begitu ikut denganku. Longchen dengan cepat mencapai perbatasan kabut. Ahli keluarga kuno benar-benar ketakutan, tetapi energi mengamuk Longchen telah sepenuhnya menyegel yuan spiritualnya, dan bahkan energi dao surgawinya terputus darinya. Tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk melawan, dia hanya bisa menonton saat Longchen menyeretnya ke dalam kabut. Para ahli lainnya semuanya terkejut, tetapi mereka juga memberkati keberuntungan mereka. Untungnya, mulut mereka lebih rapat, dan meskipun mereka memikirkan hal yang sama dengan orang ini, mereka tidak mengatakannya. Ajaran kuno mengatakan bahwa bencana selalu bermula dari mulut. Pakar khusus ini menggunakan hidupnya untuk mendemonstrasikannya. Ahli keluarga kuno tidak bisa bergerak atau berbicara. Suara isak tangis datang darinya yang terdengar seperti mengemis, tetapi Longchen mengabaikannya. Dia berjalan ke dalam kabut, menghilang dari pandangan mereka. Mengerikan sekali. Celestial peringkat delapan tidak bisa melawan sama sekali. Para ahli itu semua ketakutan saat mereka menyaksikan Longchen lenyap. Meskipun ada cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang Longchen di dunia kultifasi, banyak orang mengira itu hanya cerita sekte Suantian Dao yang sengaja disebarkan untuk mengejutkan orang lain. Adegan Longchen membunuh peringkat sembilan Celestial telah menyebar. Namun, banyak orang berpikir bahwa satu-satunya alasan mengapa Longchen bisa membunuh Luoming Hao adalah karena Menara Suantian mendukungnya secara diam-diam. Jadi mereka tidak terlalu takut saat melihat Longchen. Menurut pendapat mereka, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, begitu Longchen mengambil tindakan, mereka mempercayai legenda itu. Pakar keluarga kuno itu telah menggunakan hidupnya sebagai harga untuk membuktikan cerita-cerita itu. Dia benar-benar pria pemberani. Longchen berjalan ke depan, dan kabut semakin tebal sampai dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Perasaan surgawinya ditekan dan tidak bisa keluar dari tubuhnya. Longchen memegang ahli keluarga kuno di depannya saat dia perlahan berjalan maju. Berdengung Tubuh ahli keluarga kuno tiba-tiba bergerak-gerak, dan Longchen segera berhenti. Rambut ahli keluarga kuno itu berdiri tegak, dan matanya hampir keluar. Ekspresinya benar-benar ketakutan. Dia menggigit bibirnya begitu keras sampai darah mengalir ke bawah. Longchen melepaskannya dan diam-diam memperhatikan. Dia dengan cepat menyadari bahwa energi daosurgawi orang ini perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya. Itu memasuki ruang kekacauan primal, diserap oleh pohon daosurgawi. Energi daosurgawinya meninggalkan tubuhnya, jadi dia pasti akan mati. The Heavenly Tao sudah melihat dia sebagai orang mati. Longchen tenggelam dalam pikirannya. Dalam pengalamannya selama bertahun-tahun dengan Celestials, ini adalah yang pertama. Beberapa energi aneh perlahan membunuh Celestial ini di depannya. Tetapi bahkan sebelum dia benar-benar mati, energi daosurgawinya telah keluar dari tubuhnya. Semua energi daosurgawinya dilucuti, dan peringkat baru delapan buah daosurgawi muncul di ruang kekacauan utama. Tapi ahli keluarga kuno ini masih terengah-engah. Itu tidak bisa dilihat, dan tidak bisa disentuh. Ini harus menjadi formasi ilusi. Begitu Anda memasuki ilusi, taosurgawi menilai Anda sudah mati. Sungguh formasi ilusi yang menakutkan. Petik 2. Ahli keluarga kuno akhirnya roboh di tanah, tak bernyawa. Bahkan fluktuasi spiritualnya perlahan memudar. Ekspresi Longchen sangat serius saat dia melihat mayat itu. Hanya ada satu langkah lagi yang harus diambilnya. Satu langkah ini akan membawanya ke dunia neraka. Akhirnya, dia mengambil langkah. Begitu dia melakukannya, dunia di sekitarnya berubah. Tetesan hujan jatuh dari langit, mendarat di tubuhnya. Bau amis menggantung di udara. Lautan darah ada di bawah kakinya, dan tulang mengapum di dalamnya. Mayat besar membentuk pulau terapung di tempat ini. Ratapan iblis yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit, dan sekelompok kerangka berbentuk manusia menyerang Longchen. Mereka memiliki sepasang sayap seperti kelelawar dan trisula tulang di tangan mereka. Longchen tidak mengelak. Dia membiarkan trisula tulang menusuk jantungnya. Rasa sakit. Rasa sakit yang luar biasa. Longchen bisa dengan jelas merasakan trisula tajam menusuk tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan mereka menusuk jantungnya. Dia memperhatikan semua detail hingga darah segarnya menyembur keluar. Perasaan ini sangat realistis. Jika saya tidak menjadikan orang itu sebagai kambing hitam, saya mungkin akan jatuh cinta padanya. Longchen tersenyum. Pada saat ini, semakin banyak iblis yang menyerangnya. Dia tidak memiliki yuan spiritual, tidak memiliki senjata, dan tidak memiliki kekuatan. Dia tidak punya apapun untuk diandalkan. Jadi setelah seseorang kehilangan dukungan terkuatnya, mereka akan menjadi takut dan pengecut, seperti kepiting liar yang mendominasi yang telah dilucuti dari cangkangnya. Ini berarti titik terkuat Anda juga merupakan titik terlemah Anda. Siapapun yang merancang formasi ilusi ini cukup ahli. Petik 2 Semakin banyak trisula menusuk tubuh Longchen, darah mengalir keluar dari dirinya. Para iblis tertawa seram saat mereka melihat darahnya mengalir keluar. Enyahlah. Longchen berteriak, dan ketakutan akan meletus. Itu adalah keinginan yang tak tertandingi yang melihat ke bawah dari atas sembilan langit. Di depan surat wasiat ini, yang lainnya hanyalah lelucon. Semua iblis itu meledak, dan seluruh dunia darah memudar. Dunia kabut kembali. Jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, mereka akan dibunuh oleh formasi. Tapi formasi ini tidak berguna bagiku. Petik 2 Dengan hati yang siap, dia melanjutkan ke depan. Setelah selusin langkah, pemandangan berubah. Dia memasuki dunia kicau burung dan bunga. Bab 1423, akhirnya melihat orang itu lagi. Langit biru kosong, dan sinar matahari yang hangat bersinar terang. Kerumputan hijau menutupi tanah, memanjang kecakrawala, dengan rakus menyerap sinar matahari dan berkah bumi. Seekor tikus yang hidup dengan rasa ingin tahu menatap Longchen dari lubang terowongannya. Tidak ada pembantaian di dunia yang damai dan damai ini. Sinar matahari yang menyinari Longchen memberinya dorongan untuk rileks dan tidur siang. Ini adalah pelabuhan bagi hati orang-orang, surga. Sayangnya, ilusi hanyalah ilusi. Seseorang tidak bisa seumur hidup dalam ilusi. Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya. Dengan teriakan, pemandangan di depannya lenyap lagi. Dia terus maju. Setelah melalui dua lingkungan, dia menyadari formasi ilusi ini menargetkan dao hati seseorang. Itu menargetkan tempat terlemah di hati seseorang. Dalam perjalanannya ke depan, dia melihat beberapa orang terbaring di tanah dengan senyum puas. Mereka tampak seperti bayi yang bahagia, tetapi jiwa mereka telah menghilang. Mereka sudah mati. Alih-alih mati karena pembantaian yang sengit, mereka mati perlahan seperti katak yang direbus. Longchen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Begitu Anda tertidur di dunia yang damai itu, Anda tidak akan pernah bangun. Ancaman yang bisa Anda lihat tidak berbahaya, itu adalah orang-orang yang tidak dapat Anda lihat yang benar-benar menakutkan. Dalam formasi ilusi ini, siapapun yang berkemauan lemah akan mati. Berdasarkan pakaian orang-orang itu, seharusnya mereka adalah ahli dengan latar belakang yang layak. Tapi keinginan mereka tidak cukup kuat. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur seseorang. Banyak jenius berbakat akhirnya memiliki segalanya dengan mudah bagi mereka dalam hidup mereka, yang berarti keinginan mereka jarang marah. Hanya orang-orang dengan hati yang kuat yang telah melalui ujian sejati hidup dan mati yang bisa bertahan dari formasi ini. Saat dia melanjutkan ke depan, Long Chen melihat semua jenis ilusi. Dia melihat orang tuanya di Wastelen Timur bersama dengan adik perempuannya. Sayangnya, ilusi ini didasarkan pada ingatannya. Setelah bertahun-tahun, penampilan mereka seharusnya berubah. Adapun Long Xiaoyu, dia masih sekecil biasanya. Satu-satunya hal yang dilakukan formasi ini padanya adalah membuat matanya berkaca-kaca ketika dia melihat orang tua dan saudara perempuannya. Meski tahu itu ilusi, dia tidak bisa menahannya. Dia telah meninggalkan Iswastelen sejak lama. Dia telah mengalami begitu banyak hal, dan dia merasa lelah. Ketika dia melihat ekspresi hangat ibunya, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia diintimidasi, dia tidak akan memberi tahu ibunya. Tapi ibunya pasti sudah tahu tentang itu dan memeluknya erat, menghiburnya. Ibunya memeluknya sekali lagi, menghiburnya sekali lagi. Di depan kekasihnya, dia adalah pangeran yang percaya diri dan santai. Di depan Dragon Blood Legion, dia adalah dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Di depan musuh bebuyutannya, dia adalah dewa pembunuh tanpa ampun. Namun, di depan ibunya, dia tetaplah anak itu. Masih ada titik lemah di hatinya, dan titik itu hanya akan terlihat saat dia berada di depan ibunya. Setelah beberapa saat, Longchen menyeka air matanya dan menguatkan hatinya. Adegan di depannya hancur lagi. Dia melanjutkan ke depan. Dia terus-menerus memasuki lebih banyak ilusi dan berulang kali menerobosnya. Kemajuannya pesat. Ada yang salah. Longchen tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia menunduk dan mengusap tanah. Ada sesuatu di bawah. Dia menggali lubang di tanah dan dengan cepat menemukan tulang yang aneh. Dia tidak tahu tulang apa itu. Itu harus sebesar rumah. Longchen menarik dengan keras, dan tanah tiba-tiba terbelah. Dia menarik keluar tulang itu dan melihat bahwa tulang itu terhubung ke tulang lain. Saat dia menarik lebih keras, dia terkejut menemukan bahwa itu sangat panjang. Apa ini? Dia menarik dan ekor besar muncul. Semakin dia menarik, semakin tebal ekornya. Itu seperti dia sedang mencabut seekor ular tulang besar. Ledakan. Akhirnya, dia mengeluarkan seluruh kerangka raksasa dari tanah. Itu seperti gunung dan mungkin sama besarnya dengan monster Aldeville yang dia temui di wilayah api naga langit. Dia melompat ke ekornya dan berjalan menuju kepalanya. Dia melihat beberapa garis dekoratif yang indah di tengkoraknya. Tiba-tiba, dia merasakan ledakan rasa kantuk menyusulnya, dan dia jatuh dari kerangka. Garis-garis ini aneh. Saya tidak bisa melihat langsung ke arah mereka. Hati Longchen bergetar. Tadi, saat dia berlari ke depan, dia melihat tepat ke garis dekoratif dan hampir tertidur. Dia melompat kembali ke kerangka, tapi kali ini dia tidak melihat garis itu. Dia pergi ke titik tertinggi kerangka. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia akhirnya melihat penampilan penuh kerangka itu. Bentuknya mirip dengan naga, tetapi memiliki sepasang sayap besar dan tiga kepala. Apakah ini binatang roh ilusi tiga kepala sembilan mata yang legendaris? Longchen buru-buru memeriksa tengkorak itu. Dia melihat lubang besar di setiap dahi tempat mata ketiga berada. The Three Head Nine Eye Illusion Spirit Beast adalah eksistensi legendaris. Atau mungkin harus disebut eksistensi yang hanya ada dalam mitos dan cerita. Mereka sudah lama menghilang dari benua surga bela diri. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Faktanya, apakah mereka ada atau tidak adalah topik yang diperdebatkan di benua surga bela diri. Legenda adalah bahwa binatang roh ilusi tiga kepala sembilan mata sangat menakutkan. Setiap desain di tubuh mereka mewakili semacam ilusi. Ketiga kepalanya melambangkan langit, bumi, dan umat manusia. Sembilan matanya mewakili puncak dao. Dao berubah dari yang sederhana menjadi rumit. Awalnya satu, dan akhirnya sembilan. Sembilan melambangkan puncak, dan itu melambangkan dao dari semua hal di langit dan bumi. Legenda adalah bahwa seni ilusinya membunuh orang tanpa jejak. Dalam cerita, dikatakan bahwa itu adalah binatang mimpi buruk yang akan memburu anda saat anda sedang bermimpi. Ketika Longchen pertama kali melihat gambar binatang roh ilusi tiga kepala sembilan mata, dia juga mengira itu tidak masuk akal. Jika hal menakutkan seperti itu benar-benar ada di dunia, dunia akan hancur sejak lama. Jika memang ada, maka siapapun yang tidur akan dibunuh. Siapa yang akan dibiarkan hidup di dunia ini? Namun, sekarang dia secara pribadi melihat kerangkanya, dan ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi padanya, dia merasa merinding. Binatang roh ilusi tiga mata kepala sembilan ini telah mati untuk siapa yang tahu berapa tahun. Dagingnya sudah lama menghilang, hanya menyisakan kerangka ini. Tidak ada apa-apa, tapi telah membunuh begitu banyak orang yang memasuki wilayah kabut ini. Sekarang Longchen akhirnya percaya bahwa beberapa mitos dari era legenda benar adanya. Dia berjalan menuju bagian atas matanya, yang seperti gua besar baginya. Begitu dia mendekat, dia merasakan ledakan rasa sakit di jiwanya. Dia buru-buru mundur, melihatnya dengan kaget. Kerangka ini memiliki semacam energi yang menolaknya. Harta, harta mutlak. Hati Longchen berkobar. Kerangka ini mungkin hadiah yang sempurna untuk Mengki. The Three Head Nine Eye Illusion Spirit Beast adalah makhluk jiwa yang sangat langka. Seni ilusinya dapat diaktifkan dengan kekuatan spiritual, sehingga Mengki bahkan mungkin dapat menyerap sebagian dari kekuatan spiritualnya. Longchen tidak berdiri di atas kesopanan. Dia langsung menarik rangka itu ke ruang kekacauan utama. Setelah tiga kepala binatang roh ilusi mata sembilan berada di ruang kekacauan utamanya, kabut yang mengelilinginya perlahan memudar. Dunia menjadi jelas. Longchen melihat banyak sosok di ruang besar ini sekarang. Saat kabut memudar, orang-orang itu terkejut. Tapi setelah beberapa saat terkejut, mereka menjadi orang gila, menyerbu ke satu arah. Ada altar besar di tempat itu. Di sekelilingnya ada sembilan pilar batu yang mengjulang melampaui awan. Altar itu lebarnya seratus mil, dan dua sosok sedang bertarung di atasnya. Apa yang menarik perhatian semua orang bukanlah pertarungan mereka. Semua perhatian mereka terfokus pada penghalang cahaya di tengah altar. Di tengah altar adalah platform batu. Ada pedang hitam legam ditusuk ke dalamnya. Pedang itu telah menembus jauh ke dalam platform, hanya menyisakan sebagian darinya yang terbuka keluar. Pangkalnya memiliki gambar wajah jahat yang menyeramkan dan menakutkan di atasnya. Bilahnya sendiri memiliki gambar dua naga hitam, tetapi dengan itu menusuk ke platform, tidak ada cara untuk melihat desain lengkapnya. Kabut hitam berputar-putar di sekitar pedang, mengeluarkan udara jahat yang tak terbatas. Itu perkasa dan mendominasi, sepertinya menginginkan kehidupan dari segala sesuatu di dunia ini. Itu sangat dingin. Pedang hitam terus bergetar, seolah-olah hidup dan mencoba melarikan diri dari peron. Tetapi suatu jenis energi mengikatnya, mencegahnya lepas. Semua orang bergegas menuju altar dengan panik. Tujuan mereka adalah pedang hitam itu, dan para ahli korupsi sangat menginginkannya. Namun, Long Chen tidak melihat pedang itu. Dia tertarik pada salah satu orang yang berkelahi. Dia adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hijau, dan rambutnya diikat dengan sanggul tinggi. Kabut melayang di sekelilingnya. Kabut menghalangi orang untuk melihat wajahnya dengan jelas, tetapi aura kehidupan yang kuat datang darinya. Dia seperti dewi kehidupan. Ketika Long Chen melihatnya, seluruh tubuhnya bergetar. Api yang ganas menyala di matanya. Cu yao. Dia tidak perlu melihat wajahnya. Hanya oranya, kedekatan yang dia rasakan dengan jiwanya, sudah cukup baginya untuk memastikan bahwa inilah orang yang sangat ingin dia lihat. Dengan kabut di sekelilingnya, Cu yao tampak hampir seperti ilusi, tampak seperti peri. Dia memegang pedang di tangannya, namun, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu bukanlah pedang sejati tetapi daun berbentuk pedang. Setiap kali diayunkan, itu merobek ruang. Menghadapi Cu yao adalah seorang pria besar berambut panjang. Dia bertarung dengan tinjunya, dan setiap pukulannya menyebabkan kekosongan meledak. Enyahlah. Saat semua orang akan mencapai altar, pria besar itu tiba-tiba meraum dan menghancurkan tinjunya ke langit. Bab 1424, Energi Pasir. Ledakan. Langit meledak, dan aliran pasir apung yang tak berujung mengalir ke arah mereka. Ini adalah, varian dari elemen tanah. Dia saguangian dari aliansi keluarga kuno. Lari. Para ahli yang telah bergegas maju dengan sangat giat sekarang melarikan diri untuk hidup mereka. Ketika mereka bertabrakan dengan pasir hisap, mereka terlempar ke belakang, muntah darah. Pasir apung memiliki semacam kekuatan aneh. Ketika bertabrakan dengan mereka, cahaya surgawi muncul, melukai mereka dengan parah. Pedang itu milikku, sa guangian. Jika ada yang berani menyentuhnya, aku akan membunuh mereka. Raung pria berambut panjang itu. Setelah dia menyebutkan namanya, semua orang mundur. Longchen secara mengejutkan melihat guian di antara mereka. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki sa guangian untuk mengintimidasi banyak orang ini hanya dengan namanya. Harus diketahui bahwa ada tujuh celestial peringkat sembilan di antara mereka. Pasir apung dengan cepat membentuk laut di sekitar altar. Itu kemudian dibungkus, membentuk bola pasir besar yang menghalangi pandangan orang-orang dari altar. Tanpa membentuk segel tangan, dia hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membuat pertahanan semacam itu. Longchen terkejut. Sa guangian ini benar-benar kuat. Dengan altar yang diselimuti oleh pasir, pedang hitam itu terhalang dari pandangan. Perhatian semua orang terfokus pada Chu Yao dan Sa guangian. Karena keserakahan liar mereka, tidak ada yang memperhatikan orang luar tertentu di antara mereka. Pada saat ini, Longchen tidak mengenakan jubah Suantian Dao Sekte. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia tidak terlalu mencolok di antara kerumunan. Bukankah wanita itu berasal dari Skywood Divine Palace? Tidak ada orang lain selain orang-orang dari Skywood Divine Palace yang dapat memiliki ki spiritual kayu yang begitu kuat. Dengan sa guangian mengintimidasi mereka, mereka tidak berani mendekat. Mereka mulai bergumam. Kamu benar, itu adalah murid paling luar biasa dari Skywood Divine Palace. Siapa namanya benar, itu Peri Chu Yao. Salah satu ahli keluarga kuno bertepuk tangan sebagai pengakuan. Peri Chu Yao, yang mengaku sebagai murid terkuat Skywood Divine Palace. Meskipun memiliki tubuh roh kayu bawaan, dia melewatkan periode kultivasi paling optimal. Tapi dengan upaya penuh dari Skywood Divine Palace, dia masih melayang ke surga sekaligus, kata seorang ahli ras kuno. Bahkan ras kuno yang tidak terlalu peduli dengan jalan yang benar menyadari masalah ini. Chu Yao seperti keajaiban di dunia kultivasi. Bagi seseorang dengan tubuh roh kayu bawaan untuk melewatkan masa kultivasi emasnya telah membuat banyak orang menghela nafas dalam penyesalan. Tapi kemudian, mereka mendengar bahwa Master Skywood Divine Palace telah menghabiskan semua Skywood Divine Elixir yang disimpan di Skywood Divine Palace di Chu Yao. Dengan menggunakan ini, dia mengganti defisit Chu Yao. Selanjutnya, Tuan Istana telah mengorbankan 3000 tahun umur panjangnya untuk Chu Yao. Kecantikan yang bisa menggulingkan suatu bangsa telah berubah menjadi nenek tua-tua dalam semalam. Itu telah mengguncang benua surga bela diri. Itulah mengapa semua orang mengira bahwa Chu Yao diberkati. Mereka juga mengagumi Master Skywood Divine Palace karena keberaniannya, serta cara dia membesarkan murid-muridnya. Jadi nama Chu Yao juga telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Huff! Terus kenapa? Bahwa Chu Yao akan dibunuh oleh jalanku yang rusak atau disempurnakan menjadi boneka cepat atau lambat, kata seorang ahli korupsi dengan dingin. Istana Surgawi Skywood adalah salah satu sekte perwakilan dari jalan yang benar. Mereka adalah musuh yang paling dibenci oleh jalur rusak. Di pertempuran lurus dan rusak yang lalu, selalu ada bayangan Istana Surgawi Skywood. Jalan yang benar bergantung pada kontribusi mereka. Jadi jalan rusak membenci Skywood Divine Palace sampai ke intinya. Melihat semua orang terpesona oleh kecantikan dan bakat Chu Yao memicu kebencian itu. Idiot, jangan lupa bahwa aliansi keluarga kuno bersekutu dengan aliansi surga bela diri. Jika tidak ada perintah dari atasan, apakah menurut Anda kami akan bekerja sama dengan Anda? Bersihkan mulut Anda sebelum Anda berbicara lagi, menuntut seorang ahli dari aliansi keluarga kuno. Ada ahli dari ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, dan kekuatan lainnya. Beberapa dari kekuatan ini netral dan tidak berpartisipasi dalam perjuangan antara jalan yang benar dan yang rusak. Namun, aliansi keluarga kuno berbeda. Mereka sekutu dengan aliansi surga bela diri. Selama pertempuran yang benar dan rusak, mereka sesekali muncul dan membantu jalan yang benar. Bagaimanapun, mereka juga dari ras manusia. Selain hubungan itu, ada banyak area di mana mereka berbagi sumber daya dan kepentingan yang selaras. Hubungan mereka menjadi tegang begitu longchen muncul. Tapi ini tidak mempengaruhi permusuhan mereka terhadap jalur rusak. Jalan yang rusak memandang kemunafikan jalan yang benar, sementara jalan yang benar memandang kebawah pada jalan yang rusak, kecenderungan biadab, pembunuhan. Kedua belah pihak saling membenci. Sekarang semua kekuatan ini dikumpulkan di dunia roh, mereka kurang lebih berada di bawah aturan hutan gelap, dan mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari pertempuran. Namun, kata-kata jalur rusak akhirnya memprovokasi murid-murid aliansi keluarga kuno. Mereka secara alami harus membalas. Selanjutnya, Chu Yao memiliki udara khusus padanya. Tidak ada yang mau bermusuhan dengan wanita seperti peri ini. Sekutu, Huff, jadi sekutumu yang membunuh Luo Minghao. Setelah mereka membantai salah satu dari peringkat sembilan celestial Anda, Anda masih baik-baik saja menjadi sekutu. Betapa bodohnya, ejek ahli korupsi. Semua ahli aliansi keluarga kuno sangat marah, karena tidak ada cara bagi mereka untuk membalas ini. Itu adalah tamparan yang jelas di wajah mereka. Huff, kamu ingin memisahkan kita. Jadi bahkan jalan rusak pembunuhan tanpa pikiran menggunakan skema. Lelucon apa, Longchen hanyalah murid satu sekte dan tidak dapat mewakili seluruh jalan benar. Selanjutnya, berapa banyak orang dari jalur rusak Anda yang telah dia bunuh? Dia telah menginjak tulang jalur rusak sejak Iswastelen. Dari ranah rahasia Jiuli, jalan abadi, pantai timur, hingga gunung roh iblis, dia telah membantai jalan rusak Anda. Jika Anda mengantre semua orang yang dia bunuh, itu mungkin cukup untuk mengelilingi cincin laut surga bela diri. Anda mungkin bisa menyombongkan diri, tapi sudah berapa tahun dia berada di urutan teratas daftar yang harus Anda bunuh di korap pat. Cepatlah bekerja. Longchen masih hidup dan sehat, dan siapa yang tahu kapan dia akan bosan dan membunuh beberapa ahli korupsi lagi untuk bersenang-senang. Jika Anda benar-benar memiliki keterampilan apapun, maka bunuh Longchen dan hancurkan sekte Suantian Dao. Apakah berdiri di sana sambil semburan omong kosong ada gunanya? Salah satu pakar keluarga kuno yang fasih memberikan pidato lengkap. Kata-katanya yang tajam menyebabkan ekspresi para ahli korupsi menjadi gelap. Kamu memprovokasi kami, raung para ahli korupsi. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Pakar aliansi keluarga kuno menolak terlihat lemah. Aku tidak melihat kalian benar-benar berkelahi, jadi berhentilah berdebat. Aku tidak bisa mendengar kata-kata cantik itu dari teriakanmu, kata suara tidak sabar. Seorang ahli korupsi mengamuk, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin mati, kan? Petik dua. Namun, ketika ahli korupsi dan ahli aliansi keluarga kuno melihat siapa yang berbicara, mereka semua terdiam. Seperti domba yang memperhatikan ada singa di antara mereka, mereka melarikan diri ke segala arah. Long Chen Semua orang menelan ludah, menatap Long Chen yang baru saja berada di samping mereka. Jalan rusak dan ras kuno membenci Long Chen sampai ke intinya. Bahkan aliansi keluarga kuno adalah musuhnya. Di dalam kerumunan, ekspresi Guiyan berubah. Bahkan dengan begitu banyak ahli lain yang hadir, dia tidak merasa aman. Dia telah bertarung melawan Long Chen tiga kali. Untuk ketiga kalinya, Long Chen dengan jelas menganggapnya tidak penting. Jika dia tidak menargetkan ahli ras kuno dan ahli keluarga kuno, Guiyan mungkin sudah mati. Long Chen mengabaikan kerumunan. Meskipun ada beberapa Celestial Peringkat Sembilan di sini, dia tidak merasa takut pada mereka. Meskipun membunuh mereka akan sangat sulit, dia tidak akan keberatan jika mereka mencoba membunuhnya. Jika keberuntungannya bagus, mungkin dia bisa mendapatkan Peringkat Sembilan Buah Dao Surgawi. Cuyao berdiri di sana, menghadap Saguang Yan dan tidak menyadari apa yang terjadi di luar medan perang. Dia tidak berani terganggu saat bertarung, karena dia adalah satu-satunya yang tahu betapa kuatnya Saguang Yan. Peri Cuyao, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Pedang kuno ini sangat penting bagiku. Saya harus mendapatkannya, jadi saya harap Anda tidak mempersulit saya, kata Saguang Yan. Dia juga sangat menyadari betapa kuatnya Cuyao dan harus ditahan. Cuyao menggelengkan kepalanya. Pedang kuno ini juga harus dimiliki olehku. Maaf, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda memilikinya. Petik 2. Peri Cuyao, kau bertindak terlalu jauh. Pedang kuno ini jelas merupakan alat pembunuh. Itu bertentangan dengan life dao Anda. Karena Anda tidak dapat menggunakan pedang ini, mengapa Anda harus melawan saya untuk itu? Ekspresi Saguang Yan sedikit merosot. Dia terdesak waktu. Tetapi jika pertarungan nyata dimulai antara dia dan Cuyao, dia tidak percaya diri untuk bisa mengalahkannya dengan cepat. Jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, itu akan menyebabkan gangguan besar. Saat ini, sebagian besar kabut di wilayah ini telah memudar, namun kabut di wilayah terluar masih dalam proses memudar. Dia bisa merasakan beberapa keberadaan yang kuat di dalam kabut itu. Jadi ketika dia baru saja melawan Cuyao, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena takut menarik keberadaan itu. Namun, Cuyao menolak untuk membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, membuatnya marah. Niat membunuh mulai muncul di matanya. Aku tahu setelah blood drinker hancur di Gunung Roh Iblis, dia belum bisa menemukan senjata yang bagus. Sifat dominan pedang ini cocok untuknya, jadi saya ingin memberikannya sebagai hadiah, kata Cuyao. Dia tidak menyadari orang yang dia bicarakan sedang berdiri di dekatnya, senyum hangat di wajahnya. Long Chen merasakan gelombang emosi. Dia selalu memikirkannya, tetapi dia tidak pernah pergi untuk menemukannya. Dia merasa bersyukur tapi sekaligus malu. Hef, apa kau membicarakan tentang Long Chen idiot itu? Ekspresi Saguang Yan segera menjadi gelap, dan tinjunya terkepal erat. Bab 1425, mengamuk Saguang Yan. Cuyao awalnya tersenyum, tetapi kata-kata Saguang Yan menyebabkan ekspresinya tenggelam. Saguang Yan, Long Chen adalah calon suamiku. Menghina suami berarti menghina saya. Datang, saya tidak akan menahan lebih lama lagi. Anda juga tidak perlu menahan diri. Petik 2. Suara Cuyao menjadi sedingin es. Pedang daun di tangannya berubah menjadi kabut dan menghilang. Suami, hahaha, saya menyarankan Anda untuk mengubah paket keluarga Anda. Segera setelah saya meninggalkan dunia roh, saya akan membunuh orang bodoh yang berani mempermalukan aliansi keluarga kuno saya. Sa Guang Yan tertawa. Saya tidak berpikir Anda akan bisa meninggalkan dunia roh. Saat Cuyao hendak membentuk segel tangan, sebuah suara yang sangat akrab terdengar. Long Chen berjalan ke depan. Kerumunan ahli dari ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno semuanya menyingkir. Long Chen. Cuyao tidak bisa mempercayai matanya. Air matanya mengalir deras. Itulah orang yang dia rindukan siang dan malam. Pemisahan tunggal telah berlangsung beberapa tahun, sudah lebih dari seribu hari dan malam yang pahit. Semua kerja keras yang dia lakukan dalam kultivasinya adalah untuk melindungi pria ini. Sekarang setelah dia muncul, dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Dia memiliki mata yang sama, wajah yang sama, dan senyum hangat yang sama. Namun, wajah ini menjadi lebih tegas selama ini. Ini adalah kedewasaan yang datang dengan melewati angin dan embun beku, hujan dan salju. Long Chen perlahan berjalan ke Cuyao. Dia teringat kembali pada Phoenix Cry ketika mereka berdua bersumpah untuk menjadi tua bersama. Saat dikelilingi oleh musuh, mereka bergantung satu sama lain. Kecantikan ini telah kehilangan ketidak dewasaan lamanya. Sekarang mereka berdua akhirnya bertemu, mereka tidak mengatakan apa-apa. Long Chen dengan hati-hati menarik Cuyao kepelukannya karena tidak perlu kata-kata. Yang perlu mereka rasakan hanyalah detak jantung pasangannya. Tepat pada saat ini, ekspresi Saguang Yan tenggelam, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih tenggorokan Long Chen. Bagi Long Chen mengabaikannya di depan semua ahli ini jelas merupakan penghinaan. Dia menolak dipermalukan seperti ini. Begitu dia menyerang, Cuyao mencoba menghentikannya, tetapi Long Chen dengan erat memeluknya. Tepat saat tangan Saguang Yan hendak mencapai Long Chen, sebuah telapak tangan terayun indah dari sudut yang tak terbayangkan, dengan kejam menamparkan wajahnya dengan kejam. Tamparan ini langsung mendarat. Kekuatan besar menyebabkan wajah Saguang Yan terdistorsi, dan dia membalas seperti bintang jatuh. Dia langsung menerobos penghalang pasirnya dan menuju pilar batu di kejauhan. Tanah berguncang. Surga, teriakan kaget terdengar. Ahli aliansi keluarga kuno tidak percaya bahwa seseorang seperti Saguang Yan telah dikirim terbang oleh Long Chen. Bahkan peringkat 9 Celestial menelan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Long Chen melakukan ini. Tangan Long Chen masih dalam postur menamparkan, sementara tangan lainnya memegang erat Cu Yao. Kepalanya menempel di rambutnya, dia bahkan tidak melirik Saguang Yan. Pada saat itu, waktu terasa seperti berhenti. Semua orang menatap Long Chen dan Cu Yao dengan tercengang. Long Chen tidak pamer, dia hanya ingin menahan Cu Yao lebih lama. Bahkan kedipan mata ekstra membuat hatinya terasa sedikit lebih baik. Memegang tubuh Cu Yao, menghirup aromanya, dia ingin menangis. Dari isak tangis Cu Yao, dia benar-benar memahami perasaannya. Itu karena dia melakukannya sehingga dia merasa lebih malu. Kehidupan Cu Yao dipenuhi dengan jebakan. Dia telah dicela sebagai seorang anak dan digunakan sebagai alat tawar-menawar. Tetapi karena Long Chen, dia dengan tegas melompat dari kolam kecil berlumpur, ke pusaran air raksasa. Namun, dia tidak pernah mengeluh. Dalam beberapa tahun mereka terpisah, Long Chen telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Cu Yao telah menahan kepahitannya sendiri. Memaksa dirinya untuk menekan betapa dia merindukannya, dia telah fokus sepenuhnya pada kultivasi. Dia telah hidup setiap hari dalam kontradiksi ini. Dia pasti tidak menderita kurang dari Long Chen. Ketika Long Chen mengingat kembali waktunya dengan Cu Yao, dia tidak dapat mengingat satu hal pun yang pernah dia berikan kepada Cu Yao sebagai imbalan atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Itu selalu Cu Yao diam-diam mendukungnya. Dia memeluknya erat-erat, hampir ingin menariknya ke tubuhnya sendiri. Dalam rasa malu, dia bahkan melupakan tubuhnya sendiri, meninggalkan tangannya tergantung di udara. Dia melupakan segalanya kecuali Cu Yao. Di mata semua orang, ini adalah semacam pamer, ejekan, dan provokasi yang intens. Mati, saat Guang Yan meraung, dia membanting tanah dengan telapak tangannya, dan bumi berubah menjadi lautan pasir. Sebuah tangan besar terbang keluar dan menghantam mereka berdua. Long Chen hendak menyerang ketika Cu Yao memegangnya kali ini. Daun hijau muncul di bawah Cu mereka, dan bunga teratai mekar di sekitar mereka berdua, melindungi mereka dari pasir. Ledakan. Tangan pasir meledak saat bersentuhan dengan teratai. Di sisi lain, teratai yang mekar memancarkan energi kehidupan yang tak terbatas. Itu tidak dirugikan sama sekali. Kelopaknya berbentuk kristal, hampir tidak mungkin untuk melihat melalui kelopak bunga untuk melihat Long Chen dan Cu Yao dalam ciuman yang dalam. Berengsek. Pusaran pasir. Petik 2. Saguang Yan merasa seperti gila karena diabaikan seperti ini. Pasir di bawahnya tampak hidup kembali. Itu menyebar, dan pusaran besar mulai berputar, menarik semua orang dalam jarak 100 mil. Dua dari ahli korupsi terlalu dekat, dan akibatnya, mereka tersedot masuk. Mereka terkejut dan berjuang melawannya. Bahkan manifestasi dao surgawi mereka muncul. Namun, manifestasi surgawi peringkat delapan mereka meledak segera setelah mereka muncul. Pasir hisap memiliki semacam energi yang menghancurkan manifestasi dao surgawi mereka. Kami ada di pihakmu, jangan bunuh kami, teriak kedua ahli korupsi. Mereka merasa seperti manusia yang jatuh ke pasir hisap, berjuang untuk meraih satu sedotan harapan terakhir. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berguna. Mereka dengan cepat ditarik ke tengah pusaran. Semakin dekat mereka ke tengah, semakin besar tekanan yang tumbuh. Orang-orang melihat sebuah batu besar yang telah ditarik ke dalam pasir hisap tiba-tiba meledak menjadi pecahan. Itu hanya di bagian luar pusaran. Pusatnya pasti lebih menakutkan, mengejutkan, meskipun mereka berdua berjuang keras, tidak ada yang mereka lakukan yang berpengaruh. Mereka menangis untuk dibebaskan, tetapi Saguang Yan mengabaikan mereka. Dia memelototi teratai itu. Di dalam teratai, Long Chen dan Chu Yao berciuman, mengabaikan semua orang. Pada saat itu, mereka merasa seluruh dunia sedang jatuh. Saat pusat pusaran air semakin dekat ke teratai, teratai itu naik dari tanah. Sebuah batang besar muncul menghubungkannya ke tanah, dan banyak daun juga muncul. Tampaknya didukung oleh semacam energi, teratai tetap ada. Pusaran air tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, salah satu dari dua ahli korupsi keluar dari pasir apung. Saat semua orang mengira dia akan melarikan diri, mereka menyadari bahwa semua yang ada di bawah pinggangnya telah lenyap. Tidak. Bahkan setelah merangkak keluar dengan setengah tubuhnya, ahli korupsi ditarik masuk sekali lagi. Ledakan teredam datang dari dalam pasir hisap kali ini, seolah-olah ada ledakan di dalamnya. Kemudian tidak ada lagi suara dari ahli korupsi itu. Adapun ahli lainnya, dia tidak bertahan lebih dari beberapa detik sebelum dibunuh. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa meskipun salah satu dari mereka adalah ahli transformasi jiwa, Yuan spiritnya tidak terbang. Jelas, pasir hisap juga telah memusnahkan jiwanya. Para idiot jalur korup hanya tahu bagaimana menyombongkan diri sepanjang hari. Di depan para ahli aliansi keluarga kuno saya, mereka hanyalah seorang kentut. Ahli keluarga kuno berlidah tajam dari sebelumnya menambahkan luka pada penghinaan. Argumen mereka telah diselah oleh Long Chen sebelum ini. Sekarang dia mendapat keuntungan, dia secara alami menghina mereka lagi. Ekspresi para ahli korupsi agak tidak sedap dipandang, tetapi mereka memilih untuk tutup mulut. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk berdalih. Pusaran pasir apung berputar semakin cepat, dan gelombang besar membumbung tinggi ke langit. Mereka berubah menjadi banyak naga pasir besar yang menyerang teratai. Taring tajam mereka menancap di teratai. Berdengung. Riak muncul di atas teratai, dan cahaya pelangi bersinar. Energi kehidupan membentuk banyak penghalang di sekitar teratai. Naga pasir hanya bisa menimbulkan riak ketika mereka menabrak penghalang. Gemuruh yang memekakan telinga datang dari dampaknya. Ras kuno, jalur rusak, dan ahli aliansi keluarga kuno semua menatap dengan kaget pada pemandangan ini. Naga pasir ini terdiri dari partikel pasir terkeras di pusaran. Serangan mereka sangat ganas, dan mereka dapat dengan mudah membelah gunung dan menghancurkan bumi. Namun, serangan ganas mereka bahkan tidak mampu merusak penghalang teratai. Menatap dua sosok di dalam teratai, mereka sangat terkejut. Kedua bibir mereka perlahan terbuka. Cuyao sedikit tersipu, membuatnya tampak lebih cantik. Terlalu banyak gangguan di sini. Berisik sekali. Long Chen mengerutkan kening pada sa guang yan yang jahat. Naga pasir ini sangat berisik. He he, dia benar-benar idiot. Aku bahkan tidak peduli dengan pedang hitam itu, tapi alih-alih mengambilnya, dia memutuskan untuk menyerang kita, tertawa Cuyao sambil memegang lengan Long Chen. Melihatmu sudah cukup bagiku. Saya tidak terlalu peduli tentang pedang itu. Aku akan membawamu untuk melihat Mengki dan Wan Er. Mereka juga merindukanmu. Long Chen tersenyum cerah pada Cuyao. Dia benar-benar puas saat ini. Rasanya selama Cuyao hadir, tidak ada lagi yang penting. Tepat pada saat ini, cahaya kemasan terbang, menusuk ke altar dan menghancurkan penghalang cahayanya. Bab 1426, Keturunan Peng Emas. Cahaya kemasan melesat di udara, menembus langsung ke altar. Sembilan pilar batu memancarkan riak besar saat menembus penghalang. Cahaya kemasan ditujukan untuk pedang hitam, tetapi hanya 30 meter darinya, tanda dewa menyala di pilar batu, dan penghalang kedua muncul di sekitar pedang hitam. Penghalang kedua memblokir cahaya kemasan, tidak membiarkannya menyentuh pedang. Saat semua orang tercengang oleh serangan mendadak itu, sesosok tubuh muncul di udara. Ketika mereka melihat sosok itu, para ahli ras kuno bersorak. Pendatang baru ini adalah seorang pria yang lebih tinggi beberapa kaki dari orang biasa. Dia memiliki sepasang sayap, dan wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau. Dia memiliki pupil emas, dan ketika dia berkedip, cahaya kemasan yang menembus jiwa orang-orang bersinar. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Hahaha, jenius surgawi tertinggi dari ras kuno telah tiba. Lihatlah Peng Wansheng, teriak seorang ahli ras kuno. Dia adalah ahli perwakilan mereka dalam Tamasha ini. Rumor mengatakan bahwa Peng Wansheng memiliki garis keturunan dari Peng besar sayap emas. Lebih jauh lagi, garis keturunannya sangat murni dan menunjukkan tanda-tanda kembali ke waktu yang lebih kuno, bisik salah satu ahli aliansi keluarga kuno. Begitu Peng Wansheng muncul, dia menekan orang lain dengan tampilan dominannya. Para ahli korupsi semua mundur. Dari kekuatan di sini, aliansi keluarga kuno memiliki Saguang Yan, sedangkan ras kuno memiliki Peng Wansheng. Tapi jalur rusak tidak memiliki ahli pada level itu. Untuk amannya, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara orang-orang setingkat itu. Nasib dua orang sial yang dibunuh oleh Saguang Yan masih segar dalam ingatan mereka. Tatapan Peng Wansheng tampak seperti listrik. Dia menatap dengan rakus pada pedang hitam itu. Dia juga memperhatikan bahwa itu pasti item surgawi. Saguang Yan, kamu juga di sini. Peng Wansheng berpaling ke Saguang Yan. Keduanya saling kenal. Tetapi ketika Peng Wansheng melihat Longchen, tatapannya menjadi dingin. Kamu Longchen. Kamu bisa mati. Petip dua. Cahaya kemasan bermekaran dari sayap Peng Wansheng, dan dia menembak ke arah Longchen dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan beberapa bayangan belakang. Serahkan padaku. Cuyao hendak membentuk segel tangan saat tangan Longchen terayun. Mengabaikan Peng Wansheng, tangannya berputar di udara dua kali, secara mengejutkan menghindari cakar dan menamparkan wajah Peng Wansheng dengan sudut yang tidak bisa dipahami. Oh. Suara tamparan ini bahkan lebih keras daripada saat Saguang Yan ditampar. Lika-liku aneh itu akhirnya meningkatkan kekuatan pergelangan tangan Longchen saat tamparannya mengenai. Kekuatan besar di balik tamparan ini menyebabkan orang bahkan melihat riak di luar angkasa. Angin sepoi-sepoi meniup pasir. Peng Wansheng menabrak salah satu pilar batu. Rahang semua orang jatuh serendah mungkin. Situasi seperti apa ini? Wajah Saguang Yan telah ditampar, dan sekarang Peng Wansheng juga telah ditampar wajahnya. Peng Wansheng telah dengan sempurna meniru Saguang Yan. Sudut dia dipukul, pilar batu yang dia hancurkan, semuanya sama. Melihat tangannya masih dalam postur menamparkan yang sama, jantung semua orang berdetak kencang. Longchen menantang surga, dia telah menamparkan wajah dua jenius surgawi yang tak tertandingi. Pan Wansheng memiliki tubuh fisik yang kuat, namun tamparan ini masih membuatnya merasa sedikit pusing. Yang terpenting, tamparan ini benar-benar membuatnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar wajahnya. Dia tidak memiliki pengalaman di dalamnya, dan butuh beberapa detik baginya untuk memahami apa yang telah terjadi. Kamu manusia hina, kamu berani menghujat ras Golden Peng yang mulia. Hari ini, saya akan merobek mayat Anda, dan besok, saya akan membasmi Sekte Suantian Dao. Aku akan membunuh semua orang dari jarak jauh yang berhubungan denganmu. Peng Wansheng meraung marah. Sayap emasnya menyebar, dan aura agung menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Tekanan kuat turun, dan semua Celestial yang hadir bergegas pergi ketakutan. Ada semacam kemauan yang dilepaskan dari Peng Wansheng yang membuat mereka merinding. Sepertinya kita tidak akan bisa menghindari pertempuran hari ini. Pericu Yao, kamu bisa memilih salah satu dari keduanya. Long Chen menghela nafas. Baik Peng Wansheng dan Saguang Yan adalah eksistensi yang sangat kuat yang kekuatannya melampaui peringkat sembilan Celestial. Ketika mereka melepaskan aura mereka, Long Chen bisa merasakan bahwa Heavenly Tao menjadi satu dengan tubuh mereka. Itu bukan cara Celestial meminjam energi Dao Surgawi. Sepertinya mereka sendiri adalah bagian dari Heavenly Tao. Kekuatan mereka adalah kekuatan Tao Surgawi. Kekuatan semacam ini sangat mendominasi. Dia samar-samar merasakannya dari Xi Yan, dan dia juga merasakannya dari Pilferi, Yu Qing Suan. Pada saat itu, dia hanya merasa tubuh mereka mengeluarkan fluktuasi aneh yang sangat berbeda dari Celestial. Namun, ketika dia bertemu Leng Yu Yan, dia terkejut merasakan fluktuasi yang sama dari tubuhnya juga. Dia tidak terlalu memperhatikan pada saat itu, tetapi sekarang aura Peng Wang Sheng juga dilepaskan, dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah puncak dari Heavenly Tao. Alih-alih meminjam kekuatan Tao Surgawi, mereka sendiri yang mengendalikan kekuatan itu. Dia juga merasakan jenis fluktuasi yang sama dari Chu Yao, jadi dia percaya bahwa Chu Yao juga ahli yang menakutkan pada level itu. Lalu dia menyuruh Chu Yao memilih satu. Dia belum mencapai tingkat kesombongan di mana dia bisa mengalahkan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Kalau begitu aku akan memilih Sa Guang Yan. Saya berspesialisasi dalam pertahanan, bukan menyerang. Saya mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada Peng Wang Sheng. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka telah melampaui peringkat 9 Celestial, jadi kamu tidak bisa terlalu percaya diri, Chu Yao memperingatkan. Jangan khawatir, aku cukup pandai bertarung. Long Chen tersenyum. Pada saat ini, tanda emas berputar di sekitar tubuh Peng Wang Sheng. Dia tampak seperti terbuat dari emas. Seperti Dewa Iblis Emas, dia menyerang. Sa Guang Yan, aku ingin membunuh orang ini sebelum berebut pedang denganmu. Teriak Peng Wang Sheng. Meski marah, dia masih mempertahankan sebagian akalnya. Dia khawatir saat dia menyerang Long Chen, Sa Guang Yan akan merebut pedang hitam itu. Jangan khawatir, Long Chen adalah musuhku juga. Aku akan menangani wanitanya. Teriak Sa Guang Yan. Dia tidak lagi memanggilnya Peri Chu Yao. Seseorang seperti Chu Yao yang penuh dengan spiritualitas dan merasa seperti Dewi Kehidupan akan membuat orang tanpa sadar merasa baik padanya. Meskipun seseorang belum tentu mencapai titik ingin mengejarnya, mereka masih menginginkan bantuannya. Namun, ketika Chu Yao secara pribadi menyatakan bahwa Long Chen adalah calon suaminya, Sa Guang Yan tidak dapat menyembunyikan kebencian dan kecemburuannya. Selanjutnya, dia melihat bahwa pedang hitam itu dilindungi oleh batasan. Mengambil pedang akan membutuhkan waktu yang lama. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya melalui semua masalah yang akan membahayakan nyawanya. Bahkan jika dia berhasil menembus batasan, itu masih bisa direnggut oleh orang lain. Jadi melihat Peng Wang Sheng menyerang Long Chen, Sa Guang Yan membentuk segel tangan dan membanting telapak tangannya ke tanah. Lautan pasir sekali lagi melonjak dan menyerang Chu Yao. Tanda petir melintas di kaki Long Chen. Sepertinya dia memakai sepatu petir. Dengan satu langkah, dia muncul puluhan mil jauhnya. Dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia pindah lebih jauh. Kamu ingin lari? Teruslah bermimpi. Tidak ada yang pernah berhasil melepaskan diri dariku. Ejek Peng Wang Sheng. Dengan tamparan sayapnya, dia mencapai kecepatan puncaknya. Long Chen juga tidak lambat. Dia berulang kali mengelak di udara saat dia melesat pergi. Dengan pengejaran Peng Wang Sheng, mereka dengan cepat muncul di kejauhan. Adapun lokasi aslinya, Chu Yao belum pindah. Dengan lautan pasir yang menerjang ke arahnya, dia hanya membentuk segel tangan. Tiang kayu tiba-tiba tumbuh dari tanah. Setiap tiang kayu memiliki tebal 3 meter dan tinggi ribuan meter. Tanda emas gelap berputar di sekitar mereka. Tiang kayu berbaris dan bersilangan, membentuk kotak kayu besar, dan pasir tidak mampu mengguncang tiang kayunya. Bukan hanya pasir tidak mampu berbuat apa-apa pada tiang kayunya, tetapi tiang kayunya juga menghambat pergerakan pasir. Menjadi jauh lebih sulit untuk bergerak. Kehilangan kelincahan aslinya, tidak mungkin pasir membentuk pusaran lagi. Hanya sepertiga dari pasir yang bebas bergerak, dan sisanya dikunci oleh tiang kayu Chu Yao. Pasir ini memiliki energi inti Anda di dalamnya. Sekarang kamu tidak akan bisa mengambilnya kembali, kata Chu Yao. Sagu Wangyan adalah pembudidaya elemen tanah varian yang jarang terlihat. Dia memiliki tubuh roh pasir bawaan yang memungkinkan dia untuk mengontrol pasir. Sebagian pasirnya adalah pasir intinya. Itu diciptakan melalui energi dao surgawi, energi jiwa, dan darahnya. Energi inti semacam itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu memiliki kekuatan asimilasi. Ketika pasir intinya mendarat di tanah, itu bisa menarik semua pasir di wilayah tersebut, dan bahkan bisa memecah bebatuan untuk membuat lebih banyak pasir. Pasir intinya adalah pemimpin pasukan pasir raksasa. Selama Sagu Wangyan mau dan punya cukup waktu, dia bisa mengubah seluruh dunia ini menjadi dunia pasir. Itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Terus, aku bahkan tidak menghabiskan seperseribu energi inti yang kamu keluarkan, ejek Sagu Wangyan. Ini adalah pertarungan atrisi. Tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan atas yang lain. Satu-satunya cara untuk menang adalah menjadi lebih efisien dengan energi mereka. Chu Yao hanya tersenyum. Saya hanya harus memberitahu Anda bahwa jumlah energi yang dimiliki seorang pembudidaya kayu bahkan lebih besar dari yang Anda bayangkan. Selanjutnya, ini adalah dunia roh, dan udaranya dipenuhi dengan energi kehidupan. Energi yang saya keluarkan terisi kembali dengan cepat. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Petik 2. Hati Sagu Wangyan bergetar. Tepat pada saat ini, suara ledakan terdengar di langit. Mereka juga mulai bertarung di sisi lain. Bab 1427, tamparan berturut-turut di wajah. Long Chen bergegas pergi, menghindari serangan Peng Wansheng. Namun, Long Chen dikejutkan dengan kecepatan lawannya. Dia benar-benar layak menjadi keturunan Peng Emas. Kecepatannya sangat cepat. Seni gerakan yang Long Chen gunakan adalah salah satu teknik petir yang dia lihat ahli petir dalam penggunaan medan perang kuno. Lei Long telah memahaminya dan mengajarkannya padanya. Kecepatannya sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Peng Wansheng. Meskipun kecepatan Long Chen satu tingkat lebih rendah dari Peng Wansheng, dia jauh lebih gesit dan itu memungkinkannya untuk menghindari serangan Peng Wansheng. Karena kecepatannya yang tinggi, Peng Wansheng tidak dapat mengontrol perubahan kecepatan dengan sempurna. Manusia pengecut, begitu kamu bertemu ahli, kamu hanya bisa kabur seperti kelinci. Ejek Peng Wansheng. Long Chen mengabaikannya, dan hanya setelah dia cukup jauh dia akhirnya berhenti. Peng Wansheng bergegas langsung ke arahnya, jadi Long Chen berbalik, menghindari cakar Peng Wansheng dan menamparkan wajahnya. Oh, tamparannya datang tanpa peringatan dan tidak mengandung niat membunuh. Gerakannya mengalir secara alami, dan Peng Wansheng sekali lagi terpukul. Sudah lama sejak aku melakukan ini, tangan saya terasa sedikit keluar dari latihan, dan tidak sebersih sebelumnya. Inilah mengapa saya harus terus berlatih. Begitu Anda mencapai level setinggi itu, Anda harus terus berlatih setiap hari. Kehilangan satu hari membutuhkan sepuluh hari untuk menebusnya. Long Chen melihat tangannya sendiri dan menghela nafas secara emosional. Dia benar-benar mundur. Sebelumnya, ketika dia bertemu orang-orang di alam yang sama, dia tidak perlu bersiap sama sekali untuk menamparkan mereka. Jika dia mengangkat tangannya, pasti mereka akan ditampar. Tidak ada yang bisa mengelak. Namun, sekarang dia tidak bisa. Dia perlu menyiapkan fondasi untuk tamparannya sebelum dia menggunakannya. Itu membuatnya menghela nafas. Astaga, apakah aku sedang bermimpi? Para ahli Raskuno tidak terlalu memperhatikan pertarungan Cu Yao dan Saguang Yan. Mereka fokus pada Long Chen dan Peng Wansheng. Tepat sebelum ini, mereka telah melihat Peng Wansheng dengan sekuat tenaga mengejar Long Chen, sementara Long Chen hanya bisa menghindar. Namun dalam sekejap, Peng Wansheng terpukul oleh tamparannya. Suaranya sangat keras bahkan ribuan mil jauhnya, mereka mendengarnya dengan jelas. Itu benar-benar gemilang. Rasanya seperti ada dua orang yang sedang bermain tag, lalu orang yang berlari tiba-tiba berkata dia tidak ingin bermain lagi, menamparkan wajahnya, dan menyuruhnya pergi. Ini benar-benar berbeda dari pertempuran besar yang mereka harapkan. Mereka tidak dapat menerima ini. Peng Wansheng adalah salah satu ahli top Raskuno, seseorang di atas level peringkat 9 Celestial. Namun, dia telah ditampar wajahnya secara berurutan. Apakah dunia sudah gila? Kamu beruntung, atau orang yang ditampar adalah kamu, kata Cuyao kepada Saguang Yan. Omong kosong, sampah Longchen, kotoran manusia, dan sampah. Dia pasti akan dibunuh hari ini. Kamu harus. Saguang Yan tiba-tiba melontarkan kutukan keras, membuat semua orang melompat kaget. Mereka tidak tahu mengapa Saguang Yan meledak dalam amarah. Cuyao tersenyum tipis. Setelah bersatu kembali dengan Longchen, sangat sedikit hal yang bisa membuatnya marah sekarang. Hanya sampah yang akan menggunakan gerakan buruk. Cuyao menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, tombak muncul dan menembaknya dari belakang. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga membuat semua orang lengah. Tombak itu menembus tubuh Cuyao, tetapi tidak ada darah. Cuyao perlahan memudar, dan tombak itu larut menjadi pasir. Tiba-tiba, bayangan menutupi bumi saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Penjaraton. Tanaman merambat berduri menutupi langit dan bumi, mengikat di sekitar Saguang Yan. Cahaya tajam datang dari duri, membuat orang lain merinding. Rasanya seperti hanya melihat duri itu saja sudah membuat mereka kesakitan. Setelah melihat tanaman merambat berduri yang mengikat Saguang Yan, semua hati mereka bergetar. Tertangkap di tanaman merambat ini adalah salah satu bentuk penyiksaan. Sen Armor. Ledakan. Tanaman merambat meledak, dan Saguang Yan terbang keluar. Namun, saat dia terbang, orang-orang melihat baju besinya berlubang. Darah perlahan menetes dari lubang itu. Astaga, seberapa tajam duri itu. Armor pasir Saguang Yan sebanding dengan item ancestral. Teriak seorang ahli keluarga kuno yang akrab dengan Saguang Yan. Pertarungan mereka terlihat sangat tenang. Tidak ada ledakan besar yang mengubah warna langit dan bumi. Tapi selama pertempuran yang tenang ini, hidup atau mati bisa ditentukan dalam sekejap. Tatapan Saguang Yan serius saat dia keluar dari duri, tubuhnya berlumuran darah. Baru saja, dia mengutuk begitu keras untuk menarik perhatian Chu Yao dan kemudian menyelinap menyerangnya. Tapi plot kecilnya ini mudah dibaca oleh Chu Yao. Dia sudah lama bersiap, dan saat dia mengira dia telah berhasil, dia melancarkan serangan balik yang memaksanya ke dalam kondisi berlumuran darah ini. Dia telah meremehkan Chu Yao. Atau mungkin harus dikatakan bahwa dia telah meremehkan kekuatan serangannya. Pembudidaya kayu biasa hanyalah tabib dan tidak terampil dalam menyerang. Bahkan pembudidaya kayu yang dibudidayakan untuk bertarung masih terspesialisasi dalam pertahanan. Kekuatan serangan mereka tidak terlalu tinggi, tetapi kekuatan serangan Chu Yao sangat menakutkan. Energi kayu Anda mengandung energi logam. Anda sebenarnya berhasil menggabungkan dua elemen yang saling bertentangan. Saya kira saya meremehkan Anda, kata Saguang Yan dengan dingin. Karena itu masalahnya, aku akan serius. Pasir mulai berjatuhan dari tubuh Saguang Yan. Semakin banyak jatuh, sampai kaki dan kakinya juga mulai berubah menjadi pasir dan mengalir menjauh, mengejutkan semua orang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut suamimu dibunuh lebih dulu. Pinggang dan dada Saguang Yan berubah menjadi pasir. Dengan senyum sinis, wajahnya juga hancur dan mengalir ke bumi. Ledakan. Tanah berguncang dengan kuat, dan tiang kayu yang mengikat lautan pasir meledak berkeping-keping. Chu Yao kaget dan buru-buru mundur. Panah pasir ditembakkan setelahnya. Hujan pasir jatuh dari langit. Panah pasir ini memiliki panjang beberapa meter dan sangat tajam. Mereka bersiul di udara, dan jumlahnya sangat banyak sehingga mustahil untuk menghindari mereka semua. Astaga, apakah ini kekuatan tubuh roh pasir? Dia benar-benar bisa berubah menjadi pasir. Seluruh lautan pasir adalah tubuhnya. Teriak peringkat sembilan celestial. Bahkan peringkat sembilan celestial sangat terkejut. Seorang ahli tingkat Saguang Yan telah melampaui domain celestials. Dia adalah jenis eksistensi lain. Tarian merah dan ungu, lautan bunga yang tak berujum memenuhi langit. Chu Yao membentuk segel tangan dan mulai bernyanyi. Kelopak bunga muncul di udara dan menutupi dirinya. Aroma mereka bahkan sampai ke penonton. Chu Yao mulai berputar ringan, rambut panjangnya melambai. Saat dia berputar, semakin banyak kelopak bunga muncul, turun dari langit. Dari kejauhan penonton serasa sedang menyaksikan Tarian Dewi. Kelopak bunga beriak dengan cahaya putih surgawi. Kabut abadi merembes keluar dari mereka, membuat mereka berkilau dan bersinar. Ketika panah pasir itu mengenai kelopak bunga, kelopak bunga itu meledak, dan kabut abadi akan menyebar. Panah pasir yang terbang melalui kabut abadi kehilangan kekompakannya dan hancur berantakan. Pasir tak berujung, kelopak bunga tak berujung. Laut pasir keemasan dan lautan bunga putih saling bertabrakan. Kelopak bunga mulai menari dengan lembut dan anggun. Chu Yao seperti peri dari hutan kuno yang tidak memiliki aura pembunuh sedikitpun. Dia seperti Dewi Surgawi yang tidak tercemar sedikitpun oleh debu dunia fana. Dia cantik dan tak tersentuh. Ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan ahli jalur rusak semuanya tertarik oleh citra Chu Yao. Mereka bahkan lupa bahwa dia adalah musuh. Mereka belum pernah melihat pertarungan yang begitu indah, dan mereka terdiam sesaat. Panah pasir semakin terkonsentrasi, sedangkan kelopak bunga menyebar, bertambah jumlahnya. Tariannya juga tumbuh lebih cepat. Ledakan. Lautan kelopak dan lautan pasir meledak. Lautan pasir berubah menjadi banyak naga yang marah, sedangkan kelopak bunga berubah menjadi angsa yang indah. Saat mereka melebarkan sayap, riak menghantam naga. Suara ledakan terdengar sekali lagi. Meskipun naga pasir itu ganas dan jahat, angsa-angsa itu juga kuat. Ketika keduanya bertabrakan, angsa akan pecah menjadi kelopak yang akan melanjutkan pertarungan, sementara naga pasir tidak akan mampu menahan kekuatan angsa, dan mereka akan meledak, partikelnya jatuh ke tanah. Di udara, lautan kelopak mendominasi, sedangkan di bawah ada lautan pasir. Naga pasir terbang keluar dan angsa menari. Ini adalah adegan pertempuran yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Meski sangat ganas, pemandangan kelopak bunga yang menari membuat hati mereka rileks. Tetapi semua ahli yang menonton tahu bahwa ini adalah pertempuran gesekan. Baik lautan pasir maupun lautan kelopak membutuhkan energi untuk menjaganya. Keduanya bahkan sekarang, dengan tidak ada yang bisa menekan yang lain. Itu berarti bahwa pada akhirnya, pemenangnya akan pergi ke yuan spiritual siapapun yang bertahan lebih lama. Ketika mereka melihat itu, mereka terkejut, terutama para ahli keluarga kuno. Mereka semua tahu bahwa ketika datang ke pertempuran gesekan, tidak ada yang bisa mengalahkan seorang pembudidaya kayu. Jika tidak ada yang terjadi, maka berdasarkan pengetahuan umum ini, skala pertempuran ini pada akhirnya akan miring ke arah cuyao. Berdengung Tepat pada saat ini, fluktuasi menyebar dari kejauhan yang menyebabkan jantung mereka berdebar-debar. Bab 1428, Empyrean Wajah Peng Wansheng berubah ungu setelah ditampar oleh Longchen. Itu bukan memar, itu hasil dari amarah. Tamparan Longchen mungkin kuat, tapi itu tidak mengandung niat membunuh. Itu tidak menimbulkan rasa bahaya. Ini adalah pertama kalinya Peng Wansheng menghadapi lawan seperti itu. Orang-orang yang tidak berperang dengan serius semuanya adalah sampah yang bejat. Mengutup Peng Wansheng, dia merasa seperti akan menjadi gila. Setelah ditampar dua kali di wajahnya, bahkan jika dia membunuh Longchen, ini akan menjadi noda selama sisa hidupnya. Dia adalah ahli yang tak tertandingi, dan dia dengan cepat menyadari trik di balik langkah Longchen. Tetapi meskipun dia tahu triknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat para ahli bertarung, mereka akan bertarung dengan niat membunuh. Setiap serangan diluncurkan dengan niat membunuh. Namun, tamparan Longchen murni untuk mempermalukan lawan-lawannya. Itu tidak bisa dirasakan, tetapi rasa ditampar sangat menghebohkan. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada memotong lengan atau kaki. Dibandingkan dengan rasa sakit di tubuh, penghinaan mental ini jauh lebih menyakitkan. Meski hampir meledak, Peng Wansheng harus memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia sekarang berpikir bahwa dia tidak bisa membunuh Longchen. Dia perlu menangkapnya hidup-hidup dan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Peng Wansheng memelototi Longchen, dadanya naik turun saat dia melakukan yang terbaik untuk menekan amarahnya. Manusia yang tercelah, bisakah kau tidak bertarung seperti prajurit sungguhan? Raung Peng Wansheng Jika Longchen terus menghindar, Peng Wansheng tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kecepatan Longchen juga sangat bagus. Tapi yang lebih penting, auranya sangat aneh. Peng Wansheng mendapati dirinya tidak dapat dengan cepat menguncinya. Bukankah kamu yang mengutuk leluhurmu? Tidakkah menurutmu itu tidak pantas? Ejek Longchen Ras kuno terus menerus mengejek umat manusia. Tetapi tanpa ras manusia, dari manakah ras setengah-setengah yang dikenal sebagai ras purba itu berasal? Saya menarik Anda ke sini karena saya tidak ingin diganggu oleh orang lain. Bukan karena aku takut padamu. Petik 2 Kalau begitu kamu bisa mati saja. Raung Peng Wansheng Sayapnya mengepak sekali lagi, dan dengan rune emas berputar di sekitar mereka, dia muncul di depan Longchen dalam sekejap, mengirimkan pukulan ke arahnya. Kamu tidak mampu membunuhku. Longchen menyeringai. Dia juga mengeluarkan pukulan, 108 ribu bintangnya berputar. Ledakan Ini adalah tabrakan murni dari kekuatan fisik. Kedua belah pihak terlempar mundur beberapa mil. Saya mendengar tubuh fisik Anda kuat dan tak tertandingi di antara ras manusia. Huff, sekarang saya mengalaminya, saya kecewa. Itu sangat jauh dari kekuatan ras kuno. Ejek Peng Wansheng Itu berbeda. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan keturunan campuran sepertimu. Ejek Longchen Mati Peng Wansheng sekali lagi menyerang, dan bola cahaya besar muncul di belakangnya. Bola cahaya adalah masa kekacauan utama. Tidak mungkin melihat apapun di dalamnya. Ketika bola itu muncul, Longchen merasakan semacam energi tiba-tiba menekannya, membuatnya merasa lemah. Sebuah manifestasi. Longchen kaget. Hanya bola tak jelas apa itu. Mengapa dia tiba-tiba merasa lebih lemah saat muncul. Ledakan. Kali ini, dia dikirim terbang oleh pukulan Peng Wansheng, dan dia batuk darah. Rasanya pukulannya mengandung semacam kekuatan tersembunyi. Ini adalah jenis kekuatan yang tidak bisa dipahami Longchen, dan itu sedang dalam proses menghancurkan tubuhnya saat ini. Hahaha, bukankah aku mengatakan bahwa kamu hanyalah sampah di depanku. Kekuatanmu seperti milik semut. Tertawa Peng Wansheng. Masa kekacauan utama di belakangnya berputar. Itu dipenuhi kabut tebal. Rasanya seperti ada sesuatu di sana, tapi itu benar-benar tersembunyi oleh kabut. Apakah kamu terkejut? Apakah Anda pikir Anda tak tertandingi hanya karena Anda mengalahkan peringkat sembilan celestial? Izinkan saya memberitahu Anda, peringkat sembilan celestial bukanlah puncak jenius di dunia ini. Ada jenis keberadaan lain yang lahir dari tau surgawi dan ditakdirkan untuk kebesaran, perwujudan surga yang berdiri di puncak jalur bela diri. Mereka di atas semua jenius lainnya. Saya mendengar bahwa Anda memulai dari latar belakang yang buruk, benar. Saya rasa Anda pernah mendengar tentang difavoritkan. Mereka adalah eksistensi yang bahkan lebih rendah dari celestials. Disukai adalah semut yang menyebarkan hukum surga. Mereka adalah eksistensi paling mendasar di dunia kultivasi. Melampaui jumlah celestial lebih dari 1 juta banding 1, mereka dilahirkan untuk menyebarkan firman surgawi. Tapi meski mereka yayasan, mereka bukanlah karakter utama. Di atas difavoritkan adalah celestials, utusan dari Heavenly Tao. Mereka adalah pelayan dari Tao Surgawi. Meskipun Tao Surgawi memberi mereka beberapa manfaat, mereka tetap saja pelayan. Celestials berada di peringkat 1 hingga 9, dan bahkan yang tertinggi, peringkat 9 celestial, berada di level servant paling tinggi. Sederhananya, pelayan hanyalah budak. Mereka harus mendengarkan tuan mereka untuk segalanya. Karakter utama dunia yang sebenarnya ini adalah kita, Empirians. Petik 2. Ketika Peng Wansheng mengucapkan kata Empyrean, dunia bergidik seolah beresonansi dengan kata-katanya. Longchen dengan dingin menatap Peng Wansheng, tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan tenang mendengarkan bualannya. Dia ingin tahu persis mengapa dia membual. Melihat Longchen tidak mengucapkan sepatah kata pun, Peng Wansheng melanjutkan, Apakah kamu melihat? Saya adalah seseorang yang mewakili Tao Surgawi. Saya sendiri yang mengendalikan kekuatan Heavenly Tao. Tidak seperti Celestials, saya tidak perlu meminjam kekuatan mereka. Jika surga adalah raja, maka yang disukai adalah rakyat jelata yang malang, Celestial adalah pejabat sipil dan militer, sedangkan Empirians adalah putra mahkota. Kami adalah karakter utama dunia ini. Adapun Anda, Anda bahkan bukan orang biasa, Anda paling sampah dengan keberuntungan. Hari ini, kemuliaanmu akan segera berakhir. Petik 2 Setelah beberapa saat menatap Peng Wansheng yang menatapnya seperti seorang raja yang menatap rakyat jelata, Longchen berkata, Sepertinya kamu sudah selesai membual. Saya hanya memiliki dua hal untuk disebutkan. Pertama, jika Empirian adalah putra mahkota, bukankah menurut Anda ada terlalu banyak putra mahkota? Di sini saja, sudah ada tiga. Siapa sebenarnya putra mahkota yang akan mewarisi tahta? Kedua, jika saya tidak tertarik menjadi putra mahkota, bagaimana saya bisa menjadi kaisar? Petik 2 Sampah bodoh, kamu akan membayar harga yang menyakitkan untuk kehormatanmu. Peng Wansheng kesal karena Longchen bahkan tidak mengedipkan mata setelah dia berkata begitu banyak. Tujuannya adalah untuk mengejutkan Longchen, tetapi Peng Wansheng baru saja menyanyiakan air liurnya. Longchen seperti bebek yang mendengar petir. Sepertinya dia bahkan tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia sekali lagi mengirimkan pukulan. Hei, tunggu sebentar, teriak Longchen tiba-tiba. Melihat Longchen bahkan tidak bergerak untuk memblokir, Peng Wansheng melompat kaget. Jika Longchen tidak mencoba memblokir, pukulan ini akan meledakkannya. Tidak akan ada cara untuk menangkapnya hidup-hidup. Peng Wansheng buru-buru menahan tinjunya, tapi kekuatannya tidak mudah untuk ditahan. Akibatnya, dia terus terbang menuju Longchen. Oh, Longchen menamparkan wajahnya. Kali ini, Longchen telah menyimpan daya untuk waktu yang lama, dan Peng Wansheng terbang sejauh seratus mil. Bagus, kami memiliki kerja tim yang baik, puji Longchen, mengacungkan jempol kepada Peng Wansheng. Chen panjang, aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Mata Peng Wansheng merah padam, dan wajahnya berkerut. Dengan ratapan menyeramkan, dia menyerang Longchen. Alasan Peng Wansheng dimainkan kali ini dan ditampar lagi adalah karena Longchen telah melihat tujuannya untuk menangkapnya hidup-hidup. Sekarang Peng Wansheng benar-benar gila, dan dia bahkan tidak ingin menangkap Longchen hidup-hidup lagi. Kekacauan utama di belakang Peng Wansheng berputar. Tanda emas beredar di sekitar tubuhnya saat auranya melonjak. Dia telah memasuki kondisi mengamuk. Dia tidak menahan sama sekali dengan pukulannya. Kekosongan itu runtuh kemanapun ia melewatinya, seolah-olah dunia akan dihancurkan oleh pukulan ini. Semua orang dikejutkan oleh pukulan Peng Wansheng. Bahkan ribuan mil jauhnya, mereka bisa merasakan kekuatan Peng Wansheng. Sepertinya pukulan ini juga menyelimuti mereka, membuat mereka sulit bernapas. Meskipun pertempuran antara Cuyao dan Saguang Yan bagus untuk dilihat, itu tidak cukup intens. Sementara itu, pukulan mengamuk Peng Wansheng adalah serangan yang sepertinya bisa menghancurkan dunia, jadi semua orang melihat ke atas. Longchen pasti sudah mati. Dia tidak bisa menerima pukulan ini, kata seorang ahli ras kuno. Sebenarnya, semua orang memikirkan hal yang sama, termasuk peringkat sembilan celestial. Meskipun Longchen telah bertarung dan mengalahkan peringkat sembilan celestial, kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih tinggi dari peringkat sembilan celestials. Adapun pukulan Peng Wansheng, semua peringkat sembilan celestial merasa bahwa mereka akan mati tanpa ketegangan jika mereka berada di posisi Longchen sekarang. Bahkan Cuyao agak takut pada Longchen. Dia tahu apa artinya menjadi seorang Empyrean. Namun, dia masih memilih untuk mempercayai Longchen. Dia mempercayai sosok itu. Dalam ingatannya, sosok itu tidak pernah jatuh. Dia adalah dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Cincin surgawi, Armor Pertempuran Bintang 5 Armor Pertempuran Naga Hijau Kalian semua keluar dari sini. Petik 2 Pilar Ki melonjak dari Longchen Penindasan manifestasi Peng Wansheng langsung dipatahkan. Di depan cincin surgawi, semua penindasan dipaksa putus. 108.000 sisik hijau menutupi tubuh Longchen, dan gambar bintang muncul di masing-masing sisik. Energi tak berujung mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan raungan menggelegar, Longchen meninju Peng Wansheng. Bab 1429, situasinya berubah dengan cepat. Ledakan. Angin astral yang menakutkan meledak. Ruang hancur dan menyebarkan masa riak yang menyebar ke segala arah, bergemuruh seperti guntur surgawi. Dia, dia memblokirnya. Semua orang menatap langit dengan kaget. Di sana, Tinju Longchen dan Peng Wansheng berulang kali bentrok. Masa kekacauan utama di belakang Peng Wansheng melonjak, dan cincin surgawi Longchen berputar. Surga, kekuatan yang menakutkan. Orang-orang menatap mereka dengan kaget saat kekuatan mereka meningkat. Ruang berputar di sekitar mereka, melahap mereka. Ledakan. Akhirnya, bidang ruang yang rusak itu meledak. Longchen dan Peng Wansheng terlempar kembali, keduanya batuk darah. Pada saat yang sama, riak besar menyebar. Gelombang besar bumi naik dengan riak, melonjak ke arah penonton di kejauhan. Para ahli itu buru-buru memblokir, tetapi meskipun demikian, beberapa yang lebih lemah memuntahkan darah, tulang mereka patah. Bahkan pada jarak ini, bahkan saat mereka bertarung di udara, mereka berhasil mencapai kita. Penonton tidak lagi peduli dengan pertarungan Cu Yao dan Saguang Yan. Mereka terkunci pada dua sosok yang bertarung di langit yang jauh. Jadi ini level seorang putra mahkota. Itu tidak lebih kuat dari semut, Longchen mengejek. Sekarang dia percaya diri dalam bertarung. Cincin surgawinya tidak akan ditekan oleh manifestasi apapun. Meskipun cincin sucinya tidak memiliki efek penekan pada orang lain, itu juga tidak akan memungkinkan manifestasi orang lain untuk menekannya. Sudah cukup, selama dia tidak ditekan oleh kekuatan yang tidak diketahui, dia tidak takut sama sekali. Kamu memang punya kekuatan, tapi itu hanya sedikit. Tidaklah cukup untuk menantang ras kuno yang mulia. Mati! Raung Peng Wansheng! Tanda emas muncul di belakangnya, menembak ke arah Longchen seperti hujan anak panah. Masing-masing rune emas itu sebenarnya adalah bulu emas. Itu adalah inti-inti dari Peng Wangsheng. Ini adalah salah satu kemampuan surgawi Peng Agung sayap emas. Masing-masing bulu Peng emas adalah harta tertinggi, dan alat pembunuh yang ampuh. Jika sampah sepertimu belum mati, kenapa aku harus mati? Tunder force muncul di tangan Longchen, dan ketika dia bertepuk tangan, pedang petir muncul di tangannya. Dia menebasnya. Ledakan! Bulu emasnya tertiup angin, tapi Longchen terkejut menemukan bahwa pedang petir yang dia kental dengan seni rahasia dari era abadi tidak dapat menghancurkan bulu-bulu itu. Kekuatan pedang petir ini sebanding dengan item leluhur. 10.000 bulu menusuk hati. Peng Wansheng tersenyum sinis. Bulu-bulu yang Longchen hancurkan tampaknya menjadi hidup, berbalik untuk menyerang Longchen dari segala arah. Longchen berulang kali menebas pedang petirnya, tetapi bulu emasnya sangat gesit. Beberapa dari mereka menyelinap melewati pertahanannya dan menghantam tubuhnya. Bulu-bulu itu sangat tajam, dan bahkan sisik naganya tidak bisa menghalangi mereka. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Bulu-bulu ini adalah bulu sejati inti saya. Mereka menemani saya dan tumbuh bersama saya sejak saya lahir. Ketangguhan mereka sebanding dengan item ancestral. Sekarang biarkan saya melihat bagaimana Anda berlari. Peng Wansheng tersenyum, dan cahaya kemasan berputar di sekelilingnya. Semakin banyak bulu emas menembaki Longchen. Lari. Mengapa saya harus lari? Apakah menurut Anda beberapa bulu ayam dapat menghalangi saya? Jangan membuatku tertawa. Petik 2 Meskipun sisik naga Longchen tertusuk oleh bulu-bulu ini, luka yang mereka sebabkan tidak terlalu berat. Bulu-bulu itu memiliki energi dao surgawi, tetapi cincin surgawinya menghapus energi itu, tidak membiarkannya menghancurkan tubuhnya. Api yang mengamuk membakar surga. Api emas memenuhi udara. Longchen telah memanggil Heaven Incin Rating Flame. Hari ini, aku akan membakar bulu-bulu sialanmu. Brengsek, ini adalah api pembakaran surga. Peng Wangsheng kaget, dan buru-buru menarik kembali bulunya. Tak perlu dikatakan bahwa kemampuan surgawi inti ras peng emas sangat kuat. Bahkan Heaven Incin Rating Flame tidak berhasil menghancurkan bulunya. Tapi bulu emasnya banyak meredup. Banyak tempat dibagikan dan mengeluarkan bau seperti burung panggang. Peng Wangsheng marah sekaligus terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Longchen bisa memiliki Heaven Incin Rating Flame. Jika bulu aslinya ada di tubuhnya, mereka akan berhasil bertahan. Tetapi setelah terbang, sementara kekuatan ofensif mereka besar, kekuatan pertahanan mereka turun. Jika dia tidak mengingatnya cukup cepat, esensi bulunya akan rusak. Tetapi meskipun dia telah bertindak cepat, sayap emasnya yang semula indah sekarang tampak hangus dan jelek. Longchen menelan ludah, matanya bersinar. Saya sudah memutuskan. Hari ini, saya makan sayap panggang. Petik 2 Ini adalah pertama kalinya Longchen merasakan keinginan kuat akan makanan. Bau khusus itu memang begitu menggoda. Sayap panggang. Wajah penonton di kejauhan mengejang. Longchen benar-benar mencoba menentang surga. Dia ingin makan sayap Peng Wangsheng. Mereka yang menghujat ras kuno semuanya dimusnahkan hingga garis keturunan ke sembilan. Peng Wangsheng meraum marah, dan sekali lagi menembak ke arah Longchen. Kekacauan utama di belakangnya menyebar untuk menutupi dirinya. Longchen mengacungkan jarinya. Sepuluh pedang petir ditembakkan dari ujung jarinya dan ke Peng Wangsheng. Peng Wangsheng tertangkap basah. Untuk pertama kalinya, Longchen tidak menghadapinya dalam bentrokan kekuasaan secara langsung. Sekarang dia tiba-tiba menggunakan seni magis untuk menyerangnya dari jarak jauh. Dia buru-buru berguling ke samping. Tapi dia masih terlalu lambat. Salah satu pedang petir menusuk bahunya, membuat lubang di tubuh kerasnya. Mustahil. Peng Wangsheng adalah keturunan dari Peng Emas. Tubuh fisiknya benar-benar keluar dari grafik. Bagaimana dia bisa tertusuk dengan satu serangan. Petik 2 Meskipun Peng Wangsheng berasal dari ras kuno, darahnya telah mengalami kemunduran leluhur, membuat tubuh fisiknya setingkat dengan binatang Suan. Rumornya adalah bahwa Suan Bis pada dasarnya memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tapi meski begitu, pedang petir Longchen menusuknya dengan mudah. Dia mengendalikan api pembakaran surga, serta petir yang kuat itu. Longchen benar-benar menakutkan, gumam seseorang dengan tenang, ngeri. Tak satupun dari para ahli ini yang mengira Longchen memiliki kartu truf seperti itu. Masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Hingga saat ini, Peng Wangsheng belum berhasil mendapatkan keunggulan apapun atas Longchen. Keduanya sekali lagi bertabrakan, mengguncang langit. Longchen memegang pedang petir, dan ketika dia menebasnya, tiba-tiba itu tumbuh, memenuhi langit dengan cahaya yang menyilaukan. Peng Wangsheng, yang telah bertarung dengan tangan kosong selama ini, sekarang mengeluarkan tombak emas. Tombak itu kuno dan berat. Auranya sama sekali tidak biasa. Itu adalah item leluhur yang kuat. Ledakan. Petir itu meledak. Itu seperti kembang api raksasa yang meledak. Langit terbenam di lautan petir. Longchen melepaskan lebih banyak petir setiap kali dia menebas pedang petirnya. Adapun Peng Wangsheng, tombaknya menari-nari di udara. Mereka bertarung dengan intens. Ledakan. Longchen menebas pedang petirnya. Tapi kali ini, tombak Peng Wangsheng berkedip dengan cahaya kemasan, dan ketika bertabrakan dengan pedang petir, cahaya yang bahkan lebih kuat melesat darinya, menembak ke altar yang jauh. Apa? Dia? Dia meminjam kekuatan Longchen untuk menghancurkan pertahanan altar. Teriak seseorang. Bang! Serangan yang mengandung kekuatan Longchen dan Peng Wangsheng ini menabrak penghalang altar. Sembilan pilar batu besar hancur, dan pedang hitam terlihat sekali lagi. Huff! Aku akan mengambil pedang itu dulu dan kemudian membunuhmu. Peng Wangsheng diselimuti cahaya kemasan, dan tiba-tiba menghilang. Dia muncul kembali tepat di samping pedang hitam, meraihnya. Peng Wangsheng, menurutmu apa yang kamu lakukan? Raung Sa Guangyan, tangan pasir raksasa menghantam Peng Wangsheng. Apa yang saya lakukan? Apakah anda pikir saya idiot? Kamu sengaja mengulur waktu bersamanya untuk menunggu aku melelahkan diriku melawan Longchen. Pada akhirnya, bukankah anda akan menjadi yang terakhir tertawa? Karena itu masalahnya, kupikir aku akan mengambil harta itu dulu, haha. Tertawa Peng Wangsheng. Satu tangan mematahkan tangan pasir, sementara tangan lainnya meraih gagang pedang hitam. Saat ini, Longchen kembali berdiri di samping Cuyao. Cuyao memiliki ekspresi khawatir, tetapi Longchen tersenyum, menyatakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Langkah tiba-tiba Peng Wangsheng di luar ekspektasi semua orang, termasuk Longchen. Dia benar-benar meminjam kekuatan Longchen untuk memecahkan penghalang. Longchen tidak menyangka Peng Wangsheng yang tampaknya bodoh ini memiliki beberapa kecerdasan. Dia benar-benar menyadari bahwa kekuatan gunturnya aneh, dan menggunakannya untuk menyerang penghalang. Namun, Longchen merasa bahwa situasi ini tidak sesederhana itu. Tempat ini adalah medan perang yang sangat besar. Pasti ada alasan mengapa pedang hitam yang menyeramkan ini disegel di sini. Longchen tidak berpikir akan mudah mendapatkannya. Itulah mengapa Cuyao sedikit khawatir, tetapi Longchen sama sekali tidak panik. Dia ingin melihat apakah Peng Wangsheng benar-benar bisa mengambil pedang itu. Tebakannya dengan cepat menjadi kenyataan. Ekspresi Peng Wangsheng berubah saat dia tiba-tiba batuk seteguk darah dan jatuh kembali. Apa? Semua orang kaget. Peng Wangsheng sebenarnya telah dipaksa melepaskan pedang hitam itu. Tapi Longchen melihat sentuhan keterkejutan di mata Peng Wangsheng yang dengan cepat ditekan. Longchen melihat darah yang dimuntahkannya. Dia menyipitkan matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena Sagu Wangyan telah mencapai pedang hitam itu juga. Bab 1430, Evil Moon Kakak Peng, sepertinya kau tidak memiliki takdir dengan pedang ini. Ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Sagu Wangyan tertawa dan menggenggam gagangnya. Tapi Longchen melihat bahwa Sagu Wangyan licik. Tangannya tertutup lapisan pasir tipis yang melindunginya. Dia jelas belajar dari kesalahan Peng Wangsheng. Tidak hanya dia menjaga penghalang antara dia dan tubuhnya, dia bahkan menciptakan pertahanan spiritual. Longchen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chuyao secara spiritual. Kami tidak perlu melakukan apapun. Saya tidak berpikir ada orang yang akan pergi dengan pedang itu. Longchen menjawab langsung. Setelah formasi rusak, dia dengan hati-hati memeriksa pedang hitam itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan. Mereka mungkin bertempur tanpa hasil. Peng Wangsheng tidak mengatakan apa-apa saat Sagu Wangyan meraih pedang itu. Dia hanya menatap. Para ahli di kejauhan juga menatapnya. Mereka tidak berani mendekat. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan berpikir bahwa mereka akan memperebutkannya. Alasan lainnya adalah ketakutan. Ketakutan bahwa mereka berempat akan sekali lagi mulai bertarung dan menarik mereka masuk. Ketika Peng Wangsheng tiba-tiba beralih dari melawan Longchen ke merebut pedang, dia telah mengejutkan semua orang. Tapi kemudian ketika dipikir-pikir, mereka merasa Peng Wangsheng sangat luar biasa. Dia benar-benar hampir mendapatkannya. Sekarang semua perhatian mereka terfokus pada Sagu Wangyan. Sagu Wangyan merasa gugup saat melihat ekspresi Peng Wangsheng. Tetapi setelah mencapai titik ini, dia tidak bisa mundur. Namun, alih-alih menggunakan tangannya yang tertutup pasir, sebuah tangan pasir besar muncul di belakangnya, dan dia menggunakannya untuk meraih pedangnya. Keluar, Sagu Wangyan menarik dengan keras. Tapi dia terus mengawasi Longchen dan yang lainnya untuk memastikan mereka tidak bisa menyelinap menyerangnya. Namun, dia telah terlalu memikirkannya. Peng Wangsheng tidak bergerak, Longchen tidak bergerak, Chu Yao tidak bergerak, tidak ada yang pindah. Satu-satunya yang melakukan sesuatu adalah dia. Tiba-tiba, ekspresi Sagu Wangyan berubah. Dia dipenuhi dengan keterkejutan, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia batuk setegup darah dan terbang kembali. Baik Peng Wangsheng dan Sagu Wangyan gagal. Semua orang terkejut. Keduanya adalah eksistensi terkuat yang hadir. Bahkan ahli Lifestar tidak dapat mengalahkan mereka. Namun keduanya masih gagal. Hal yang paling mengejutkan adalah meskipun tidak menyentuh pedangnya, Sagu Wangyan masih batuk darah. Sepertinya kita tidak memiliki takdir dengan pedang ini. Kamu bisa mencobanya, desah Sagu Wangyan, melirik ke arah Longchen dan Chu Yao. Jika Anda tidak memiliki takdir dengannya, kami mungkin juga tidak memiliki takdir dengannya. Kami akan menyerahkannya kepada orang lain. Chu Yao, sudah terlalu lama sejak kita berpisah. Ayo cari tempat yang nyaman untuk ngobrol. Petik 2. Longchen menarik Chu Yao. Begitu mereka beberapa ratus meter jauhnya, Chu Yao melambaikan tangan, dan dua tiang kayu tumbuh dari tanah. Sebuah sulur panjang kemudian tumbuh, membentuk ayunan untuk mereka berdua duduk. Mereka mulai tertawa dan berbicara, mengabaikan apa yang terjadi di sini. Ekspresi Peng Wangsheng dan Sagu Wangyan sedikit tenggelam saat melihat mereka pergi. Sagu Wangyan menoleh ke semua orang. Nama pedang ini adalah Efil Moon. Itu adalah harta tak ternilai di zaman kuno. Tapi syaratnya untuk memilih master sangat ketat. Kami berdua tidak memiliki takdir dengannya. Jika Anda ingin mencoba pengujiannya, silakan. Petik 2. Semua orang tersentuh oleh ini. Namun, para ahli korupsi masih terintimidasi. Apa yang akan terjadi jika Efil Moon mengenali salah satu dari mereka sebagai tuannya? Bukankah mereka akan mati begitu saja? Dengan kehadiran Sagu Wangyan, Peng Wangsheng, Long Chen, dan Cu Yao, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Di sisi lain, ras kuno dan ahli aliansi keluarga kuno tidak perlu memiliki banyak keraguan. Mereka semua naik untuk mengujinya. Tapi tidak satupun dari mereka mampu menggerakkan pedang hitam itu. Sebaliknya, mereka semua batuk darah. Long Chen, ada apa? Cu Yao sedang melihat apa yang terjadi di sana, tetapi Long Chen melihat sekeliling. Saya pikir orang lain akan muncul di sini, tapi dia tidak melakukannya. Aneh, kata Long Chen. Dia sangat penasaran ke mana perginya Leng Yuyan. Menurut alasannya, dia seharusnya datang ke tempat ini. Tapi dia tidak melihat sedikitpun tanda dari dirinya. Siapa? Tanya Cu Yao. Leng Yuyan. Permaisuri iblis Leng Yuyan, teriak Cu Yao yang kaget. Kamu kenal dia? Tanya Long Chen, terkejut. Bagaimana bisa aku tidak? Dia dikenal sebagai dewa pembunuh nomor satu di Korap Pat, Grim Rapper yang entah bagaimana secantik mungkin. Rumornya adalah bahwa setelah dia membunuh orang di jalan rusak, dia menjaga kepala mereka dan menggunakan mereka untuk membangun istananya sendiri. Tahtanya seluruhnya terbuat dari tulang, dan hanya tengkorak para jenius. Yang lemah bahkan tidak memenuhi syarat untuk bingung setelah dia membunuh mereka, kata Cu Yao. Dia punya hobi seperti itu. Saya tidak tahu dia terlibat dalam konstruksi. Petik 2. Jangan bercanda, saya benar-benar serius. Guru saya mengatakan kepada saya bahwa di dunia jiwa, Leng Yuyan adalah satu-satunya orang yang harus saya hindari dengan segala cara, kata Cu Yao. Dia begitu menakutkan. Saya juga sangat penasaran, tetapi ketika saya bertanya kepada majikan saya tentang hal itu, dia menolak untuk menjawab. Dia hanya bilang aku pasti tidak bisa memprovokasi dia, Cu Yao mendesah. Tuannya adalah tuan dari Istana Surgawi Skywood. Dia pasti telah menyadari sesuatu, tetapi menolak untuk memberitahunya. Ah, ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah itu sangat berbahaya? Tanya Longchen. Aku menyelinap ke arahku. Saya ingin menemukan ramuan kehidupan surgawi di tempat ini, tetapi hanya setelah saya berada di sini saya menyadari bahwa ramuan kehidupan surgawi diciptakan melalui pemurnian orang. Saya membunuh beberapa ahli rusak dan melihat wanita dunia roh di dalam batu kehidupan mereka. Saya tidak bisa menyempurnakannya menjadi ramuan, jadi saya membiarkannya pergi. Kemudian saya mendengar tentang medan perang Soverein ini, jadi saya datang untuk menguji keberuntungan saya, kata Cu Yao sedih. Mengapa Anda membutuhkan hal seperti itu? Tidak bisakah kamu membuatnya sendiri? Longchen bingung. Sebagai seorang pembudidaya kayu, bagaimana mungkin Cu Yao membutuhkan ramuan kehidupan surgawi? Ramuan kehidupan surgawi yang saya bicarakan adalah ramuan kehidupan surgawi yang paling purba. Ini jenis yang dapat memulihkan umur panjang seseorang. Mata Cu Yao memerah. Longchen langsung mengerti. Cu Yao datang untuk tuannya. Tuannya telah mengorbankan umur panjangnya sendiri untuknya, berubah dari kecantikan menjadi nenek tua. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk Cu Yao. Hanya dari mata merahnya yang berada di batas tangisan, bisa dilihat betapa bersalahnya Cu Yao terhadap tuannya. Jangan khawatir. Saya dapat membantu Anda mendapatkan ramuan kehidupan surgawi itu. Itu tidak masalah, kata Longchen, memegang tangan Cu Yao. Dia tidak tahu apa sebenarnya ramuan kehidupan surgawi yang dia bicarakan itu, tetapi dia tahu bahwa pohon dewa kehidupan pasti mampu membuatnya. Mempertimbangkan hubungannya dengan hutan kehidupan, ini jelas merupakan masalah kecil. Betulkah, Longchen, bisakah kamu benar-benar melakukan ini? Cu Yao berteriak dengan penuh semangat, menyebabkan beberapa orang di kejauhan melirik ke arah mereka. Saat ini, mereka sedang memuji takdir mereka dengan pedang hitam. Namun sejauh ini, belum ada yang berhasil. Tentu saja saya bisa melakukan ini. Itu pasti tidak masalah. Longchen memberitahunya tentang hubungannya dengan hutan kehidupan. Ketika dia mengetahuinya, Cu Yao sangat senang. Itu keren. Kemudian dalam perjalanan pulang, saya akan pergi ke hutan gelap dan melihat apakah saya dapat menangkap iblis pohon yang kuat untuk menjadi petarung rumah tangga bagi saya. Dengan begitu, kekuatan tempur saya akan bangkit kembali. Suasana hati Cu Yao langsung membaik. Dia mengatakan kepadanya bahwa setelah maju kerana inti giyok, dia telah membuka ruang kehidupan yang dapat menyimpan peralatan rumah tangga yang kuat. Namun, itu harus berupa vegetasi. Dia berencana menangkap iblis pohon peringkat kesebelas dari hutan gelap untuk menebus kesalahannya yang kurang. Namun, target utamanya masih ramuan kehidupan dewa, jadi dia sedang tidak ingin mencarinya. Orang lain batuk setegup darah. Lebih dari seribu ahli elit di sini telah gagal. Orang-orang ini setidaknya peringkat tujuh celestial, dan bahkan ada dua ahli bintang kehidupan. Longchen, situasi ini aneh, kata Cu Yao secara spiritual. Tentu saja aneh. Bagi manusia burung itu untuk meminjam kekuatanku untuk mendobrak penghalang itu terlalu tiba-tiba. Menurut alasan, setelah aku menamparkan wajahnya tiga kali, dia seharusnya sudah kehilangan banyak akal dalam amarahnya. Dia pasti tidak akan begitu berkepala dingin untuk melakukan hal seperti itu. Dan meskipun kata-katanya tampak logis, ada terlalu banyak lubang. Ini adalah jebakan, kata Longchen kembali. Sebuah jebakan. Ya, itu pasti jebakan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika orang-orang ini batuk darah, itu selalu mendarat di platform di bawah pedang. Darah yang mereka keluarkan mengandung sejumlah besar darah esensi mereka. Yang terpenting, itu mengandung sedikit jejak darah esensi paling murni dari ruang antara alis mereka. Mereka sendiri bahkan tidak menyadarinya. Petik 2 Mungkin Peng Wansheng dan Saguang Yan menyadari sesuatu, tetapi mereka memilih untuk tutup mulut. Ketika datang ke tampuk kekuasaan, Longchen harus mengakui bahwa mereka berdua sangat kuat. Tapi kalau bicara tentang intelijen, ya, tidak perlu mengatakannya. Ini adalah jebakan yang sangat jelas sehingga hanya bisa menipu anak-anak. Tapi keduanya sebenarnya menipu rakyat mereka sendiri dengan itu. Itu membuat Longchen sulit memahami apa yang mereka rencanakan. Apakah kita seharusnya terus menonton? Tanya Chu Yao. Ya, mari kita terus menonton. Bagaimanapun, kita tidak perlu takut pada mereka. Mari kita lihat plot apa yang mereka buat. Saya ragu semuanya sesederhana kelihatannya, kata Longchen. Hal ini penuh keanehan. Lubang dalam narasi mereka jelas, dan seharusnya tidak hanya mereka berdua yang memperhatikan. Namun, lebih dari seribu ahli bertindak seolah-olah mereka tidak memperhatikan apapun dan akan menguji pedang satu per satu. Masing-masing dari mereka batuk darah, dan ekspresi kecewa mereka sepertinya tidak palsu. Pada akhirnya, ahli korupsi terakhir batuk darah. Tiba-tiba, pedang hitam itu mulai bergemuruh. Tanah bergetar hebat, dan retakan muncul di langit. Rantai divine muncul di udara, mengikat erat pedang hitam itu. Hahaha, saya, Evel Moon, telah disegel selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya bagiku untuk membebaskan diri. Petik 2 Raungan menggelegar terdengar, mengguncang kosmos. Aura pembunuh memenuhi seluruh dunia. Dalam sekejap, rasanya seperti mereka semua telah jatuh ke neraka. Sampai jumpa di video selanjutnya.